Kota Tersegel Tanah langit awan merah semerah api. Terasa hangat dan lembut di tangannya. Secara khusus, Zuawan tergerak oleh kekuatan ilahi yang melonjak yang terkandung dalam tanah surgawi awan merah. Dia belum pernah melihat kekuatan ilahi seperti itu sebelumnya. Aku ingin tahu apakah tanah langit awan merah benar-benar bisa menghidupkan kembali ramuan dewa tingkat tujuh yang layu. Mata Zuawan berkedip-kedip saat dia mengeluarkan ramuan dewa hitam yang layu dari cincin spiritualnya. Itu disebut rumput raja naga. Dia dengan hati-hati membuang tanah surgawi awan merah dan kemudian menanam akar rumput raja naga ke dalam tanah. Zuawan tidak tahu apakah itu hanya ilusi, tetapi dia menemukan bahwa rumput raja naga yang layu mengeluarkan sedikit vitalitas saat ditanam di tanah surgawi awan merah. Sepertinya efektif. Mata Zuawan berkedip. Dia mengamati sebentar dan menemukan bahwa vitalitas rumput raja naga berangsur-angsur pulih. Namun, kecepatan kebangkitannya sangat lambat, seperti siput yang bergerak maju. Zuawan mencarinya sebentar lalu menyingkirkan rumput raja naga. Dia tahu bahwa rumput raja naga telah benar-benar layu dan akan membutuhkan waktu lama untuk menghidupkannya kembali. Setelah menyingkirkan rumput raja naga, Zuawan mengeluarkan sayap naga obor dan menatapnya dengan tatapan membara. Dia tahu betul bahwa dengan sayap naga obor, dia bisa berlatih teknik bayi berkepala sembilan naga obor. Zuawan membuka mulutnya dan memuntahkan api ilahi didantiannya. Api ilahi sepenuhnya menyelimuti sayap naga obor dan menyempurnakannya sepenuhnya. Langkah pertama dari sembilan bayi obor naga mengharuskan kultifator untuk menyempurnakan sayap naga. Kemudian, melalui teknik rahasia sembilan bayi naga obor, mereka akan menggunakan kekuatan dewa bintang mereka sendiri untuk memelihara sembilan larva naga obor. Jiuying berarti sembilan larva naga obor. Adapun sembilan larva naga obor, mereka akan menempel pada sayap naga. Dengan kekuatan obor naga, mereka akan terbang ke sembilan langit dan mengguncang cakrawala. Saat kultifator terus berlatih, sembilan bayi naga obor yang menempel pada sayap naga akan tumbuh secara bertahap dan kecepatan kultifator akan meningkat secara eksponensial seiring dengan pertumbuhan sayap naga. Zewawan menghabiskan setengah bulan untuk menyempurnakan sisa sayap naga obor. Api ilahi membawa sayap naga obor dan perlahan mendekati Zewawan. Kemudian, ia mendarat di belakang Zewawan. Tulang sayap naga obor telah menyatu sepenuhnya dengan tulang punggung Zewawan. Zewawan bahkan merasa bahwa sayap naga itu adalah bawaan. Zewawan bahkan memiliki perasaan heroik. Selama dia dengan lembut mengepakkan sayap di punggungnya, dia akan mampu terbang melintasi sembilan langit dan berkeliaran dengan bebas. Satu-satunya kelemahan adalah sayap sisa naga obor tidak lengkap dan tidak dapat sepenuhnya melepaskan kecepatan bayi berkepala sembilan naga obor. Namun, kecepatannya masih jauh lebih cepat dari kecepatan Zewawan saat ini. Di sayap naga obor, sembilan anak naga terus-menerus berputar-putar, terlihat sangat ceria. Zewawan tahu betul bahwa sembilan anak naga ini adalah sumber energi yang menggerakkan sayap naga obor. Sambil berpikir, sayap naga obor perlahan menyusut dan akhirnya menyatu dengan punggung Zewawan. Omong-omong, sayap naga obor mirip dengan sayap tempes yang berasal dari jimat suci tempes. Namun, sayap naga obor adalah sayap ilusi yang berasal dari mistisisme langit hampa dan mengandung hukum langit berbintang yang sangat kuat. Sayap tempes, sebaliknya, jauh lebih rendah daripada sayap naga obor. Tentu saja, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan sayap naga obor. Setelah menyempurnakan sayap naga obor, suasana hati Zewawan sedang baik, dan segera memanggil si Kuya, yang telah dipenjara, dari cincin rohnya. Saat ini, Hongshan sedang menatap Zewawan dengan matanya yang indah. Jika bukan karena dia dipenjara dan tidak bisa bergerak, dia akan menerkam Zewawan dan menggigitnya. Nona Hongshan, orang yang lugas tidak akan menyindir. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda, sebaiknya Anda bekerja sama. Zewawan berkata dengan acuh tak acuh. Segera, dia melepaskan sumbatan di mulut Hongshan dan membiarkannya berbicara. Kamu punya nyali. Tahukah kamu siapa aku? Jika kamu melepaskanku sekarang, kamu akan punya kesempatan untuk hidup. Kalau tidak, kamu pasti akan mati, kata Hongshan dengan gigi terkatuk. Zewawan menilai Hongshan dengan heran. Faktanya, ketika Hongshan membawa Dewa Sejati Dua Bencana, dia sudah tahu bahwa posisi wanita ini di perusahaan perdagangan Jiang Hong tidaklah rendah. Terus, bukankah kamu masih di tanganku sekarang? Zewawan berkata dengan acuh tak acuh. Hongshan mencibir dan berkata, Orang bodoh benar-benar tidak takut. Tahukah Anda pemilik perusahaan perdagangan Jiang Hong? Namanya Wu Han. Meskipun aku biasanya memanggilnya Tuan Wu Han, dia sebenarnya adalah kakekku. Zewawan tercengang. Dia tidak menyangka Hongshan adalah cucu dari pemilik perusahaan perdagangan Jiang Hong. Dia telah mendengar dari ahkian bahwa Wu Han sangat kuat. Dia adalah eksistensi Void Sky Realm. Selain itu, dia adalah pendiri perusahaan perdagangan Jiang Hong. Dia sangat terkenal di bintang Brahma. Hongshan juga melihat keheranan di wajah Zewawan. Rasa dingin di sudut mulutnya menjadi semakin intens. Dia berkata dengan puas, Karena kamu tahu latar belakangku, kamu masih berani bersikap kurang ajar padaku. Meskipun kamu kuat, kamu hanyalah dewa surgawi. Bagaimana kamu bisa menjadi tandingan ahli alam langit hampa? Zewawan memandang Hongshan dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, Apakah kamu sudah selesai? Hongshan tertegun dan tanpa sadar mengangguk. Namun, dia dengan cepat berkata dengan marah, Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Saya memiliki pakar Void Sky di belakang saya. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini? N, aku tahu. Terus, Zewawan berkata dengan dingin. Hongshan tercengang. Dia menatap Zewawan dan menemukan bahwa dia benar-benar tidak memperhatikan latar belakangnya. Dia merasa sedih. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Jika kamu menjawabku dengan jujur, aku tidak akan terus menyentuhmu. Namun, jika kamu tidak bekerja sama, Ku rasa aku tidak akan bertindak sembarangan. Setelah mengatakan itu, tatapan Zewawan dengan kurang ajar mengamati tubuh Hongshan. Wajah Hongshan dipenuhi rasa malu dan marah. Meskipun dia sangat menawan di mata orang luar dan tampak penuh gairah dan terbuka, pada kenyataannya, tidak ada pria yang pernah menyentuh tubuhnya selama bertahun-tahun, dan tidak ada seorang pun yang kurang ajar seperti Zewawan. Bagaimanapun, identitasnya menyebabkan banyak kultifator yang memiliki desain pada dirinya menyusut saat melihatnya. Setelah periode kontak ini, Hongshan mengetahui karakter Zewawan. Dia pastilah seseorang yang akan melakukan apa yang dia katakan. Dia sangat percaya diri dengan pesonanya. Jika Zewawan benar-benar melakukan sesuatu padanya, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Bagaimanapun, dia sekarang menjadi ikan di talenan sementara Zewawan menjadi pisau. Tanyakan saja. Setelah masa kontak ini, Hongshan kurang lebih memahami karakter pemuda di depannya. Dia tahu bahwa mustahil untuk menakutinya dan hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Saya ingat perusahaan perdagangan Jianghong Anda menangkap seorang gadis bernama Sao Tong. Di mana Anda menyimpannya? Zewawan bertanya dengan acuh tak acuh. Siapa dia bagimu? Hongshan bertanya tanpa sadar. Namun, dia segera menyadari bahwa pertanyaannya agak tidak pantas. Pipinya memerah dan dia dengan cepat mengubah pertanyaannya. Mengapa kamu bertanya tentang dia? Zewawan tidak peduli dengan perilaku aneh Hongshan dan berkata dengan acuh tak acuh, dia adalah teman yang saya temui di jalan. Jawab saja dengan jujur. Hongshan mengerutkan kening. Di bawah tatapan tajam Zewawan, dia menghela nafas dan berkata, dia dan orang-orang dari sekte krepe mirtel tidak dipenjara di perusahaan perdagangan Jianghong. Mereka dibawa pergi oleh Song Ling dari keluarga Song di Song Renceng. Dan kali ini, itu adalah keluarga Song yang meminta perusahaan perdagangan Jianghong kami untuk menangani sekte krepe mirtel. Mendengar ini, Zewawan mengerutkan kening dan berkata, jadi Sao Tong telah dikirim ke Song Renceng. Ya, Hongshan mengangguk. Dengan itu, Zewawan langsung memasukkan Hongshan ke dalam cincin roh dan keluar dari penginapan. Saat berjalan di jalan, Zewawan dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana di kota Fansa menjadi sangat husuk. Ada rasa panik pada suara sekecil apapun. Sesampainya di gerbang kota-kota Fansa, Zewawan menemukan bahwa gerbang kota telah disegel. Ada juga penjaga ketat di kedua sisi gerbang kota. Orang ini berani sekali. Dia sebenarnya berani menculik Hongshan dari perusahaan dagang Jianghong. Kamu harus tahu kalau latar belakang Hongshan tidaklah kecil. Dia adalah cucu Wuhan. Tiba-tiba, terjadi ledakan diskusi di gerbang kota. Zewawan berjalan mendekat dan menemukan ada selembar kertas dinding yang ditempel di tembok kota. Di wallpapernya, ada gambar potretnya. Untungnya, setelah Zewawan meninggalkan penginapan, dia mengubah penampilannya. Jadi meskipun banyak orang membicarakan dia, mereka tidak mengenalinya. Dan dari diskusi di sekitarnya, Zewawan mengetahui bahwa kota Fansa telah ditutup sepenuhnya oleh perusahaan perdagangan Jianghong. Jika seseorang ingin masuk atau keluar kota, mereka harus melalui pemeriksaan yang ketat. Begitu ditemukan asal-usulnya tidak diketahui, mereka akan segera ditangkap oleh perusahaan perdagangan Jianghong. Zewawan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka perusahaan perdagangan Jianghong begitu kejam hingga menutup seluruh kota Fansa. Sapa less all life, karya Zewawan memiliki efek penyembunyian yang sangat kuat. Hampir mustahil bagi siapapun di bawah alam langit void untuk mengenalinya. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang ditakuti Zewawan adalah pemilik perusahaan perdagangan Jianghong, Wuhan. Namun, dari Hongshan, dia mengetahui bahwa Wuhan tidak ada di Fansa Star saat ini. Namun, dia akan segera kembali. Zewawan berencana menyelesaikan masalah Sao Tong dan yang lainnya sebelum Wuhan kembali. Kemudian, dia berencana untuk menuju ke wilayah bintang inti dari Domain Brahma Besar. Bagaimanapun, tujuannya adalah Yin, King, Yuan, dan Kei dari Domain Brahma Besar. Tiba-tiba terdengar suara tapak kuda. Di ujung jalan, sekelompok kuda jangkung berlari kencang. Kuda-kuda ini bukanlah kuda biasa. Masing-masing dari mereka tinggi, perkasa, dan bersemangat. Ini adalah armada gerbong. Para penjaga di dalam semuanya kuat. Mereka pada dasarnya berada di alam dewa langit akhir dan di atasnya. Bahkan ada beberapa dewa sejati. Perusahaan Dasling Light Trading ada di sini untuk urusan bisnis. Silakan buka pintunya. Di depan armada gerbong, seorang pria parubaya dengan mata seperti obor berbicara dengan dingin kepada tentara yang menghalangi gerbang kota. Ini sebenarnya perusahaan perdagangan cahaya yang mempesona. Perusahaan perdagangan Jianghong tidak akan menyinggung perusahaan perdagangan cahaya yang mempesona hanya karena mereka menutup kota. 1952. Lagu Renceng Zua Wen menggunakan akal ilahi untuk memeriksa konvoy dan menemukan bahwa orang terkuat dalam konvoy hanyalah dewa dua bencana sejati. Dilihat dari auranya, dia seharusnya mirip dengan Hao Tianyun yang mengejarnya. Adapun penjaga di gerbang kota, meskipun dijaga ketat, mereka tidak terlalu kuat. Hanya ada dewa sejati satu bencana yang berjaga. Tidak mungkin ada pembudidaya yang lebih kuat di sekitarnya. Bagaimanapun, ini hanyalah gerbang kota. Memikirkan hal ini, Zua Wen memperlihatkan ekspresi penuh tekat. Kemudian, perasaan ilahinya mulai menyebar secara diam-diam dan menyelimuti sekeliling. Semua kehidupan tidak memiliki bentuk, segala sesuatu memiliki permulaan. Suara rendah perlahan terdengar. Tiba-tiba, area dalam jarak seribu meter dari gerbang kota diselimuti oleh perasaan ilahi Zua Wen. Kemudian, sebuah ilusi besar muncul. Dalam sekejap, para penggarap di sekitarnya semuanya tampak linglung. Bahkan dewa sejati dua bencana di depan konvoy mau tidak mau terlihat linglung. Pada saat ini, Zua Wen melemparkan cincin roh di tangannya ke gerbong terdekat yang sedang mengangkut makhluk hidup. Kemudian, dia mengaktifkan suatu teknik dan memasuki ruang cincin roh. Ilusi itu menghilang. Banyak petani di sekitarnya tampak bingung. Tadi, mereka tampak pusing. Mereka semua memegangi dahi mereka dan merasa sedikit aneh dan terkejut. Pria parubaya yang dingin di depan konvoy sedikit mengernyit. Dia sebenarnya sedang linglung sekarang. Pada tingkat kultifasinya, jarang sekali dia linglung. Namun, dia baru saja mengalami situasi seperti itu. Meski bingung, pria parubaya itu tidak merasa ada yang salah dan tidak terlalu memperhatikannya. Dewa sejati, satu bencana yang bertanggung jawab atas gerbang kota keluar. Dia menilai pria parubaya itu dan berkata dengan suara yang dalam, karena ini adalah perusahaan perdagangan cahaya yang menyelaukan, kami tidak boleh menghalangi Anda. Namun, Anda juga tahu tentang perusahaan perdagangan Jiang Hong kami. Biarkan kami menggeledah konvoy Anda. Kapan ketika saatnya tiba, kami secara alami akan melepaskanmu. Kamu pikir kamu siapa? Pria parubaya itu mendengus dingin. Telapak tangan kanannya tiba-tiba meledak. Kekuatan Dewa Bintang yang kuat meraung dan menghantam Dewa Sejati Satu Bencana dengan keras. Dewa Sejati Satu Bencana memuntahkan setegup darah dan mundur puluhan langkah. Dia menatap pria parubaya itu dengan murung dan berkata, Bukankah perusahaan perdagangan cahaya menyelaukanmu terlalu sombong? Huff. Saya menyarankan perusahaan perdagangan Jiang Hong Anda untuk tidak memprovokasi perusahaan perdagangan cahaya menyelaukan kami. Master perusahaan dagang kami, Lord Luo Pengfei, telah naik ke langit void dua kali. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Wuhan dari perusahaan perdagangan Jiang Hong Anda. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di sekitar terkejut. Semua orang tahu bahwa budidaya ketiga perusahaan perdagangan besar itu setara satu sama lain, dan semuanya berada pada tahap 10 ribu panjang umur. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Luo Pengfei dari perusahaan Dasling Light Trading benar-benar berhasil menerobos. Sepertinya perimbangan kekuatan tripartit dari tiga perusahaan dagang besar akan miring ke satu sisi. Saat Dewa Sejati Hendak berbicara, seorang lelaki tua berjuba abu-abu tiba di gerbang kota. Dia melirik pria parubaya itu dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Buka gerbangnya dan biarkan mereka keluar. Ini adalah tetua berjuba abu-abu yang mengikuti Sikwia untuk memburu Zuawen. Mendengar ini, Dewa Sejati Satu Bencana tidak berani berbicara omong kosong dan buru-buru membuka gerbang kota. Pria parubaya itu menunggangi kuda besar dan menangkupkan kedua tangannya ke arah lelaki tua berjuba abu-abu dari kejauhan. Dia berteriak dan memimpin konvoy keluar kota sambil bersiul. Orang tua berjuba abu-abu itu diam-diam memandangi konvoy yang berangkat, matanya penuh kesuraman. Meskipun pria parubaya itu juga merupakan Dewa Dua Bencana Sejati, kekuatannya jelas tidak sekuat lelaki tua berjuba abu-abu itu. Alasan mengapa pria parubaya itu begitu sombong terutama karena Luo Pengfei dari Dazzling Light Trading Company telah berhasil naik ke Void Sky dua kali. Selain itu, Wu Han dari perusahaan perdagangan Jiang Hong tidak ada di Fan Sastar saat ini. Sekarang perusahaan perdagangan Jiang Hong lemah, lelaki tua berjuba abu-abu itu sangat sabar. Di cincin roh, kesadaran jiwa Zwa Wen perlahan muncul. Ketika dia menemukan bahwa konvoy itu sudah jauh dari kota Vansa, dia menghela nafas lega. Meskipun budidayanya tidak tinggi, kesadaran jiwanya sangat kuat. Terutama setelah ditempa oleh Steris Kei Kuen Ching Stone, kesadaran jiwa Zwa Wen bahkan lebih kuat. Bahkan Dewa Dua Bencana Sejati akan kesulitan mendeteksi kesadaran jiwanya. Perusahaan perdagangan cahaya yang mempesona seharusnya pergi ke kota Song Ren kali ini. Anda bisa menunggu konvoy tiba di kota Song Ren. Di depan Zwa Wen, mata indah Sikwia dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia berbicara dengan dingin. Sikwia sepertinya sudah menerima nasibnya. Dia tidak meminta Zwa Wen untuk melepaskannya. Sebaliknya, dia terlihat sangat tenang. Zwa Wen memandang Sikwia dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia memejamkan mata dan duduk bersilah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan seember Jusro Api dan mulai menyerapnya untuk diolah. Jusro Api mengandung energi yang sangat kuat. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan peluang untuk maju ke alam Dewa Sejati. Meskipun sulit bagi Devor untuk maju ke alam Dewa Sejati dengan bakatnya yang kuat, menyerap Jusro Api masih bermanfaat baginya. Mata indah Sikwia bergerak sedikit. Dia menatap ember Jusro Api di sebelah Zwa Wen. Terutama ketika dia melihat betapa borosnya Zwa Wen menggunakan Jusro Api, mulut Sikwia bergerak-gerak. Jusro Api sangat berharga. Meskipun Sikwia adalah cucu dari perusahaan perdagangan Jiang Hong, dia tidak berani menggunakan Jusro Api secara berlebihan seperti Zwa Wen. Berapa banyak Jusro Api yang dimiliki orang ini? Sikwia sedikit terkejut saat dia berpikir sendiri. Lima hari kemudian, konvoy Dazzling Light Trading Company tiba di kota Songren. Zwa Wen mengetahui dari Sikwia bahwa perusahaan perdagangan cahaya menyilaukan telah datang ke keluarga Song untuk membahas masalah aura hitam dan kuning. Oleh karena itu, Zwa Wen tidak meninggalkan konvoy. Dia berencana mencari kesempatan untuk pergi setelah memasuki keluarga Song. Selain itu, dia juga mengetahui dari Sikwia bahwa keluarga Song tidak memiliki ahli Void Sky. Karena tidak ada ahli Void Sky, Zwa Wen tidak takut. Semua kehidupan tanpa bentuk miliknya telah dikembangkan hingga tahap akhir penguasaan. Jika dia sengaja menyembunyikan dirinya, para penggarap di bawah alam langit Void tidak akan bisa mendeteksinya. Indra Ilahi Zwa Wen menemukan bahwa guru keluarga Song secara pribadi keluar untuk menyambut pria paruh baya itu. Selain itu, dia telah mengundang semua dewa sejati dari perusahaan perdagangan cahaya yang mempesona untuk memasuki keluarga Song. Adapun barang-barang dari perusahaan Dasling Light Trading, master keluarga Song telah mengatur agar beberapa orang menurunkannya. Setelah barang-barang di cincin spiritual Zwa Wen ditempatkan di gudang kosong, Zwa Wen keluar dari cincin spiritual. Di sampingnya ada Sikwia yang mempesona. Apakah kamu benar-benar tahu di mana Sautong dan yang lainnya ditahan oleh keluarga Song? Zwa Wen bertanya dengan cemberut. Sikwia terkekeh dan berkata, tentu saja. Keluarga Song tidak hanya bekerja sama dengan perusahaan Dasling Light Trading. Mereka juga berurusan dengan dua perusahaan dagang lainnya. Saat saya mengangkut barang, saya juga datang ke keluarga Song. Saya tahu keluarga Song lebih baik darimu. Setelah mengatakan ini, Sikwia mendekati Zwa Wen dan berkata dengan senyum menawan, Bukankah kamu menyegel kekuatan ilahiku? Apakah kamu takut aku akan melarikan diri? Namun, Anda harus bertanggung jawab terhadap saya. Kekuatanku tidak ada, jadi kamu harus melindungiku dengan baik. Memimpin. Zwa Wen mengulurkan tangan kanannya dan meraih pinggang ramping Sikwia. Setelah mengatakan ini, dia diam-diam meninggalkan tempat ini. Saat ketua keluarga Song sedang berdiskusi dengan orang-orang dari perusahaan perdagangan cahaya yang mempesona, Seorang pria muda memegang pinggang seorang wanita menawan dan berjalan bola balik di dalam keluarga Song. Anehnya, penjaga patroli keluarga Song sama sekali tidak memperhatikan pria dan wanita aneh ini. Teknik penyembunyianmu sungguh kuat, bahkan dewa sejati pun tidak dapat menemukanmu. Sikwia secara alami melingkarkan tangannya di leher Zwa Wen dan meletakkan wajah cantiknya di dekat telinga Zwa Wen, menghirup udara panas. Namun, saat Sikwia selesai berbicara, tangan kanan Zwa Wen tiba-tiba mengendur. Sikwia menjerit pelan dan hampir jatuh ke tanah. Kamu, kamu bajingan. Wajah Sikwia memerah. Dia dengan dingin menatap Zwa Wen, kemarahan di matanya semakin kuat. Zwa Wen mengabaikannya dan berkata perlahan, Ini seharusnya menjadi kediaman tuan muda keluarga Song. Apakah kamu yakin Sao Tong dan yang lainnya ditahan di sini? Segera, ekspresi Sikwia kembali normal. Dia terkeke dan berkata, tuan muda keluarga Song terkenal sebagai orang mesum. Kakak senior dari sekte krepe mirtel, Yun Chuyu, memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Bahkan aku terharu saat melihatnya. Tuan muda keluarga Song jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian, dia meminta perusahaan perdagangan Jiang Hong kami untuk menjatuhkan sekte krepe mirtel dan yang lainnya. Harganya adalah mereka berencana menyerahkan biji kuning hitam setinggi 10 kaki. Zuo Wen mengangguk. Perasaan ilahinya menyelimuti seluruh kediaman di depannya dan mencari ke dalam dan keluar. Dia tidak menemukan Sao Tong yang dia cari di kediaman ini. Namun, Zuo Wen tidak kehilangan kesabarannya. Sebaliknya, dia mencari lagi di area tersebut dan segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ayo masuk. Zuo Wen berkata dan membawa Sikwia ke kediaman. Keduanya memasuki ruang belajar yang elegan. Sikwia melihat sekeliling ruang kerja dan memandang Zuo Wen dengan matanya yang indah. Dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Zuo Wen. Zuo Wen datang ke rak buku dan dengan lembut menyalakan pembakar dupa di atasnya. Mekanisme di belakang rak buku berbunyi dan memperlihatkan lorong yang gelap. Perasaan ilahi Zuo Wen meluas ke bagian itu dan mencapai akhir. Dia menemukan ada ruang bawah tanah besar di bawahnya. Tak hanya itu, Zuo Wen juga menemukan banyak hal yang membuatnya cemberut. Karena di basement ini banyak terdapat alat penyiksaan. Selain alat penyiksaan, banyak juga alat peraganya. Zuo Wen melihat alat peraga ini dan mengetahui bahwa alat peraga ini digunakan untuk mempermainkan wanita. Selain itu, ada lebih dari 10 mayat perempuan yang tergantung di ruang bawah tanah. Mayat perempuan ini penuh luka dan tampak ketakutan. Kemungkinan besar mereka telah disiksa dengan kejam ketika mereka masih hidup. Mata Zuo Wen dingin. Tuan muda keluarga Song ini benar-benar mesum. Dia sebenarnya senang menyiksa wanita. Zuo Wen juga menemukan sosok Sao Tong di sel besi besar di ruang bawah tanah. Selain Sao Tong, ada 7 atau 8 wanita lain di dalam sel. Yang menarik perhatian Zuo Wen adalah wanita di samping Sao Tong. Wanita ini sangat cantik. Dia jelas merupakan salah satu wanita tercantuk yang pernah dilihat Zuo Wen dalam hidupnya. Dia hampir sama dengan istri Zuo Wen, Mu Cheng Sui. Meskipun Mo Yan Wuxiang juga sangat cantik, kecantikannya terutama tercermin dari temperamennya. Namun, wanita di depannya begitu cantik hingga mencekik. Dia pasti berada pada level bencana. Si Kuya, yang berada di samping Zuo Wen, juga memiliki kecantikan yang langka. Namun, di hadapan wanita ini, dia masih kalah. Zuo Wen tahu bahwa wanita cantik ini seharusnya adalah kakak senior sek. Tekrepe Myrtle, Yun Chuyu. Apa yang salah denganmu? Si Kuya juga menyadari kelainan di wajahnya dan mau tidak mau bertanya. 1953. Menyelamatkan seseorang. Pandangan aneh muncul di mata Hong San. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zuo Wen menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia mengerutkan bibirnya dan terkikik. Apa yang tidak pantas untuk saya lihat? Saya akan melihatnya. Dengan itu, Hong San memimpin dan memasuki lorong bawah tanah. Zuo Wen sedikit mengernyit. Saat dia hendak menghentikannya, dia menemukan bahwa Hong San telah benar-benar menghilang ke dalam lorong. Dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Meskipun Hong San tampaknya agak penasaran dengan hal-hal di bawah ini, Zuo Wen masih bisa merasakan bahwa dia sangat waspada. Dia diam-diam memperhatikan jalan itu kalau-kalau ada jebakan atau mekanisme. Ketika Hong San benar-benar memasuki lorong bawah tanah, dia tiba-tiba berteriak. Namun, Zuo Wen segera menutup mulut dan hidungnya. Keduanya akhirnya sampai di lorong bawah tanah. Hong San menatap ngeri pada selusin mayat wanita yang digantung di udara. Mayat perempuan ini telah meninggal dengan sangat menyedihkan. Mereka dipenuhi luka. Jelas sekali bahwa mereka telah disiksa dengan kejam ketika mereka masih hidup. Dapat dikatakan bahwa penyiksanya benar-benar mesum. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa benda-benda di lorong bawah tanah ini tidak pantas untuk kamu lihat? Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh Hong San melembut saat dia dengan lembut bersandar di dada Zuo Wen. Anehnya, dia merasa nyaman saat merasakan dadanya yang bidang. Song Yan benar-benar bukan manusia. Aku tahu dia penuh nafsu, tapi aku tidak pernah mengira dia mesum. Mata Hong San dipenuhi amarah saat dia mengutup pelan. Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Dengan lambayan lengan bajunya, bola api melesat dan membakar semua mayat wanita menjadi abu. Daripada meninggalkan jenazah mereka di lorong bawah tanah ini, lebih baik Zuo Wen mengkremasi mereka agar mereka dapat beristirahat dengan tenang. Setelah menangani mayat wanita, Zuo Wen berjalan menuju penjara di depan lorong bawah tanah. Kakak Zuo. Di dalam penjara, Sao Tong segera mengenali Zuo Wen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Wanita cantik yang duduk di samping Sao Tong, Yun Chuyu, dengan lembut mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati menatap pemuda di depannya. Selama periode waktu di ruang bawah tanah ini, dia telah mendengar Sao Tong sering menyebut Zuo Wen, terutama ketika dia mendengar bahwa Zuo Wen telah membunuh Ki Cheng yang berada di puncak alam Dewa Langit sebagai mendiang Dewa Langit. Dia cukup terkejut, tapi dia tidak merasa itu terlalu mengesankan. Mendiang Dewa Surgawi juga bisa membunuh Dewa Surgawi Puncak. Bagaimanapun, bakatnya di Sekte Krepe Myrtle adalah yang terbaik. Kekuatannya jauh melampaui Dewa Surgawi lainnya pada tingkat yang sama. Dia pernah membunuh Dewa Surgawi Puncak. Di sini sangat berbahaya. Kamu tidak akan bisa melakukan apapun bahkan jika kamu masuk. Terlebih lagi, penjara ini didirikan oleh penguasa misterius keluarga Song. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan kami. Zuo Wen baru saja tiba di depan ruang bawah tanah ketika Yun Chuyu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Mata indah Sao Tong meredup. Yun Chuyu benar. Penjara bawah tanah mereka memiliki batasan yang ditetapkan oleh Archana Divine Masters, dan mereka yang berada di bawah level True Divinity akan kesulitan untuk menerobosnya. Terlebih lagi, bahkan jika mereka mencoba menerobos dengan paksa, Song Yan mungkin akan langsung mengetahuinya. Begitu mereka memperingatkan musuh, mereka akan dikepung oleh orang-orang keluarga Song. Mereka masih baik-baik saja, karena mereka telah ditangkap oleh Song Yan. Namun, ini juga akan merugikan Sao Tong. Zuo Wen tersenyum tipis dan berkata, Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan bisa menyelamatkanmu? Saat dia berbicara, Zuo Wen mengeluarkan pedang irondeu dengan tangan kanannya dan memadatkan energi dewa bintangnya ke dalamnya. Kamu gila, Anda tidak akan dapat menembus batasan ini. Sebaliknya, kamu akan menarik perhatian Song Yan. Wajah cantik Yun Chuyu sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya. Zuo Wen sepenuhnya mengabaikan Yun Chuyu. Orang yang ingin dia selamatkan kali ini adalah Sao Tong. Meskipun dia, Zuo Wen, bukan orang baik, dia juga bukan orang jahat. Karena Sao Tong tidak mengungkap dirinya setelah ditangkap oleh perusahaan perdagangan Jiang Hong, terlihat bahwa Sao Tong dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Dia tidak melibatkan Zuo Wen karena hal ini. Karena tindakan Sao Tong yang tampaknya tidak penting itulah yang menyentuh hati Zuo Wen. Di dunia seni bela diri, jalur kultifasi selalu berdarah dingin dan egois. Menghadapi manfaat hidup dan mati, banyak kultifator akan membuang sebagian sifat baik mereka. Mereka akan selalu memikirkan diri mereka sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Namun, Sao Tong berbeda. Oleh karena itu, meskipun Zuo Wen tahu bahwa Sao Tong telah menyinggung perusahaan perdagangan Jiang Hong, dia tetap bertindak tanpa ragu untuk menyelamatkannya. Kakak Zuo Sao Tong memandang dengan cemas ke arah Zuo Wen, yang telah mengayunkan pedang Iron Deo. Mata indahnya dipenuhi rasa bersalah. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi dia khawatir dia akan melibatkan Zuo Wen. Terkadang bulan gelap. Zuo Wen mengayunkan pedangnya, dan bulan sabit muncul. Bila pedang itu seperti seberkas cahaya yang menghantam ruang bawah tanah dengan keras. Gemuruh. Permukaan ruang bawah tanah dipenuhi dengan cahaya, dan batasan mengerikan muncul, menghalangi bulan sabit yang menakutkan itu. Seluruh ruang bawah tanah berguncang hebat karena tabrakan yang mengerikan ini, dan rumah besar di atas ruang bawah tanah berguncang lebih keras karenanya. Di dalam mansion, seorang pria yang sedang berbaring di aula dan menikmati pakaian beberapa pelayan tiba-tiba berdiri. Tatapannya gelap ketika dia berkata, seseorang masuk ke ruang bawah tanah. Saat dia berbicara, pria itu menamparkan pelayan yang melayaninya dan buru-buru bergegas ke ruang kerja. Pada saat yang sama, beberapa bayangan terlihat samar-samar di samping pria itu. Aura bayangan ini sangat menakutkan. Mereka semua adalah eksistensi setingkat dewa sejati. Di aula pertemuan, kepala keluarga Song, Song Jiahau, sedang mendiskusikan rincian transaksi berikutnya dengan pria berpakaian hitam dari perusahaan Dazzling Light Trading ketika dia tiba-tiba merasakan tanah berguncang. Patriark Song, apa yang terjadi? Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan cemberut. Lagu Jiahau mengerutkan kening. Rasa ilahinya diperluas, dan dia secara alami merasakan bahwa getaran itu berasal dari rumah putra sulungnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Tang, tidak perlu kaget. Mungkin hanya anakku yang main-main. Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Dia telah mendengar sedikit tentang putra sulung keluarga Song. Dikatakan bahwa putra sulung keluarga Song sangat berbakat dan kecepatan kultifasinya sangat cepat. Namun, dia sangat bejat dan sering menculik petani perempuan kembali ke rumahnya. Adapun nasib para kultifator wanita tersebut, pria berpakaian hitam tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan berakhir dengan baik. Memikirkan bagaimana putra sulung keluarga Song menyebabkan keributan besar karena wanita, jejak rasa jijik melintas di mata pria berpakaian hitam itu. Menurutnya, para pembudidaya harus mengutamakan budidayanya. Wanita hanya untuk bersenang-senang, dan tidak perlu mengeluarkan energi secara khusus untuk mereka. Pada saat ini, di ruang bawah tanah, Zhuawan mundur beberapa langkah dan menatap batasan di depan ruang bawah tanah dengan tatapan aneh. Dia tidak menyangka batasan yang dibuat oleh Master Arcana Ilahi begitu kuat. Saudara Zhuo, cepat lari. Song Yan seharusnya sudah tahu bahwa ada seseorang yang melanggar batasan di sini. Jika kamu tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat, kata Sao Tong buru-buru. Mata indah Yun Chuyu sedikit mengernyit. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu hanya merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Namun, melihat bahwa kamu menyelamatkan nyawa Sao Tong, aku tidak akan menyalahkanmu. Cepat tinggalkan tempat ini dan pergi ke Sekte Krepe Myrtel. Beritahu mereka tentang apa yang terjadi antara Sao Tong dan aku. Patriark Sekte Krepe Myrtel kami pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Sudah terlambat. Kenapa aku tidak melanggar batasannya saja? Zuawan tertawa keras. Sambil memegang pedang Tielu, dia menebasnya lagi, dan bulan sabit muncul sekali lagi. Kali ini, permukaan bulan sabit dipenuhi dengan warna ungu pekat. Dari jauh, tampak seperti bulan ungu yang sedang terbit. Memotong. Zuawan menebas lagi. Kali ini, dia menambahkan kelima lapisan Dao Inten ke terkadang bulan gelap. Kekuatan bulan ungu ini lima kali lebih kuat dari sebelumnya. Anda melihat kekeras kepalaan Zuawan, Yun Cuyu sangat marah hingga wajahnya memucat. Apakah orang ini tuli? Mungkinkah dia tidak memahami kata-katanya? Retakan. Saat bulan ungu menebas batasan tersebut, getaran yang mengguncang dunia menyebar ke seluruh ruang bawah tanah. Kemudian, pembatasan tersebut diruntuhkan dalam sekejap. Itu rusak. Yun Cuyu menatap kosong pada pemandangan ini. Dia dengan paksa menelan sisa kata-katanya kembali ke perutnya. Bahkan Sao Tong dan wanita lain yang dikurung di penjara bawah tanah mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Namun, mereka dengan cepat dipenuhi kegembiraan. Gemuruh. Bulan ungu terlalu kuat. Setelah menembus batasan, tiba-tiba ia meletus, membentuk energi yang kuat. Jika seseorang melihat dari luar ruang bawah tanah, mereka akan dapat melihat bulan ungu besar yang perlahan muncul. Adapun harta milik Song Yan, telah menjadi debu saat bulan ungu terbit. Itu telah menjadi reruntuhan. Desir. Song Yan, yang awalnya bergegas ke ruang kerja, tiba-tiba melompat dan menghindari rumah yang runtuh. Matanya menyemburkan api saat dia menatap rumah besar yang telah sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan. Dia mengertakan gigi dan meraung, bajingan mana yang tidak hanya masuk ke ruang bawah tanah Tuan Muda ini tetapi juga menghancurkan rumah Tuan Muda ini. Sialan. Bang. Reruntuhan itu tiba-tiba pecah, dan kemudian seorang pemuda bergegas keluar dari reruntuhan bersama beberapa sosok. Siapa kamu? Song Yan menatap tajam ke arah Zhuowen, matanya menyala-nyala. Namun, dia segera tenang karena dia melihat Sao Tong, Yun Chuyu, dan tujuh atau delapan kultifator wanita lainnya yang dia penjarakan di penjara bawah tanah. Dia tahu betul betapa kuatnya pembatasan di ruang bawah tanah itu. Mustahil bagi siapapun di bawah dewa sejati untuk menghancurkannya. Namun, pemuda di hadapannya hanyalah mendiang dewa surgawi. Bagaimana dia berhasil menghancurkan batasan tersebut? Apakah orang ini menyembunyikan budidayanya? Song Yan bertanya dengan lembut. Desir. 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 Begitu Song Yan selesai berbicara, tiga sosok keluar dari kehampaan di belakangnya. Salah satu dari mereka, yang jelas-jelas adalah pemimpinnya, berkata dengan suara yang dalam, saya tidak melihat tanda-tanda orang ini menyembunyikan kultifasinya. Baiklah, lalu tangkap dia hidup-hidup. Aku ingin menyiksanya perlahan sampai mati. Perintah Song Yan dengan acuh tak acuh. Iya. Pria berpakaian hitam itu menganggup dan segera menembak ke arah Zhuowen bersama dua pria berpakaian hitam lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Sao Tong bertanya dengan panik. Mata indah Yun Chuyu berkedip-kedip. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengambil keputusan. Sementara itu, Hong San berdiri di tempatnya sambil tersenyum, tidak khawatir sama sekali. Dia kurang lebih telah merasakan kekuatan Zhuowen. Ketiga pria berpakaian hitam ini hanyalah dewa sejati. Dia tahu bahwa mereka bukan tandingan Zhuowen. Zhuowen melambaikan lengan bajunya dan melepaskan firebeast. Dia berkata kepada Sao Tong, Nona Sao, kalian naiklah dulu. Saya akan menemui kalian nanti. Setelah mengatakan itu, Zhuowen memanggil Sao Tong, Yun Chuyu dan yang lainnya ke dalam binatang api besar itu. Dia kemudian memberi perintah pada binatang api besar itu, dan binatang api besar itu mengeluarkan raungan pelan. Itu berubah menjadi kabur dan menghilang dari tempatnya. Sedangkan untuk Hong San, Zhuowen memegangi pinggang rampingnya. Tanpa menunggu dia berjuang, dia mengirimnya ke cincin roh. Kamu benar-benar berpikir kamu pintar. Kamu jelas memiliki tunggangan dewa sejati, tetapi kamu benar-benar membiarkan sekelompok wanita melarikan diri terlebih dahulu. Kamulah yang tetap tinggal di belakang sampai mati. Aku mengagumi semangatmu, kata Song Yan dengan senyuman dingin. Salah satu dari tiga pria berpakaian hitam yang menerkam ke arah Zhuowen segera mengubah arah dan bergegas menuju ke arah di mana binatang api itu melarikan diri. Desir. 1954. Tuan Naga melepaskan kekuatannya. Mata pria berpakaian hitam yang terbelah dua dipenuhi dengan keterkejutan. Saat dia hendak berjuang, pedang tunder fire sangat cepat. Tiba-tiba itu menembus dahi pria berpakaian hitam itu dan menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Pedang api guntur itu sendiri sangat luar biasa. Ditambah lagi, Xiao Hei telah mewarisi semua warisan pedang api guntur, jadi dia sangat kuat. Ditambah lagi, pria berbaju hitam itu lengah, jadi dia langsung dibunuh oleh Xiao Hei. Seperti yang diharapkan dari Master Long, keanggunan serangan pedang ini benar-benar membuatku sangat mengagumimu. Setelah pedang api guntur membunuh pria berbaju hitam, dewa darah dibawa keluar oleh pedang api guntur. Pada saat ini, Blut Imortal mengikuti pedang api guntur dengan wajah tersanjung. Wajahnya penuh sanjungan dan dia memuji hal-hal yang bahkan membuat Suawan merasa malu. Xiao Hei duduk di gagang pedang dan melambaikan cakar kecilnya. Dia berkata dengan arogan, apa ini? Hanya dewa sejati, hanya sepotong sampah. Jika saya, Tuan Naga, ingin menyerang, menurut Anda apakah dia bisa bertahan? Ada pun dua lainnya, jika Anda ingin mati, silakan temukan Tuan Naga ini. Lihat apakah Tuan Naga ini tidak membunuhmu. Tuan Naga itu perkasa. Kekuatan sucinya tak terbatas. Dia tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Empyrean God dan True God semuanya sampah. Blut Imortal berteriak di samping. Zuawan berdiri di samping dan mengusap keningnya. Dia merasakan sakit kepala saat dia melihat mereka berdua. Sejak Xiao Hei menerima Blut Imortal, mereka berdua seperti burung berbulu. Mereka rukun dan semakin baik. Seolah-olah mereka menyesal tidak bertemu sebelumnya. Setiap kali mereka berdua muncul, mereka akan bertingkah keren. Zuawan tidak tahan lagi. Dua pria berpakaian hitam lainnya yang awalnya menyerang Zuowen semuanya berhenti di jalurnya. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat pedang api guntur yang langsung membunuh rekan mereka. Ada sedikit ketakutan di mata mereka, tapi ada lebih banyak kemarahan. Itu hanyalah artefak ilahi surgawi ekstrim belaka. Bagaimana bisa begitu sombong? Dan monster darah di sebelah pedang patah itu mengucapkan serangkaian kata-kata yang menyanjung. Bahkan mereka tidak tahan lagi. Bunuh itu. Kedua pria berpakaian hitam itu langsung mencapai kesepakatan dan menyerah untuk menyerang Zuowen. Sebaliknya, mereka beralih ke tunder Vire Swat dan Blut Imortal. Xiao Hei yang masih bertingkah keren, merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat sikap kedua pria berbaju hitam itu. Bagaimanapun, itu hanya artefak surgawi kualitas terbaik. Alasan mengapa ia mampu membunuh pria berpakaian hitam itu sebelumnya terutama karena ia memahami waktunya dengan sempurna. Ditambah fakta bahwa ia mengejutkan pria berpakaian hitam itu, ia berhasil membunuh pria berpakaian hitam itu. Jika itu adalah pertarungan langsung, Xiao Hei tidak akan bisa membunuh Dewa Sejati satu bencana dengan mudah. Sekarang setelah Dua Dewa Sejati yang lebih kuat telah bergabung untuk menghadapinya, Xiao Hei tidak berani menerima tantangan itu. Namun, meski Xiao Hei ingin mundur, auranya tidak lemah sama sekali. Dua Dewa Nyata satu bencana, di mataku, hanyalah sampah. Kalian berdua sampah masih membutuhkan kakek naga ini untuk mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, Xiao Hei segera membawa Blut Imortal ke belakang Zouan dan berkata dengan artikulasi yang sempurna, orang ini dilatih olehku. Kalian berdua sampah bahkan bukan tandingannya. Ayo! Maderf Asterisker, pedang ini terlalu murah. Aku harus menghancurkannya. Pemimpin pria berpakaian hitam itu sangat marah. Tanpa berkata apa-apa, dia terbang menuju Zouan. Jelas sekali dia berencana membunuh Zouan dan Xiao Hei bersama-sama. Melihat dua pria berpakaian hitam terbang ke arahnya lagi, tatapan Zouan menjadi serius dan dia memegang pedang Tielu di tangan kanannya dengan rat. Meskipun Zouan berada di tahap akhir alam Dewa Surga, kekuatannya jauh melampaui budidayanya. Pedang Tielu tidak dapat mengimbangi kekuatannya. Zouan bahkan menyadari bahwa saat dia terus menggunakan pedang Tielu, ada retakan di permukaan pedang Tielu. Jelas sekali bahwa pedang Tielu tidak dapat menahan energi kekerasannya saat dia terus menggunakannya. Zouan menghela nafas pelan. Setelah kembali dari Song Ren Cheng, dia berencana untuk membeli pedang Dewa tingkat artefak Dewa Sejati. Astaga! Kemudian, kedua pria berpakaian hitam itu terbang ke depan Zouan. Keduanya terbagi menjadi dua arah. Mereka memegang senjata Dewa Sejati dan menyerang Zouan dari kedua sisi. Kekuatan ilahi yang kejam berubah menjadi pusaran air yang menakutkan dan menjebak Zouan di tengahnya. Seolah-olah ia akan memeras Zouan menjadi pati daging. Zouan menunjuk dengan jari kanannya dan melakukan pembantaian Aceron Finger. Jari Aceron yang kejam mengalir keluar. Di kedalaman jari Aceron, ada dua jari kuning besar. Pola pada permukaan jari kuning terlihat jelas. Seolah-olah itu adalah jari sungguhan. Zouan berdiri di salah satu jari pembantaian Aceron. Dia memegang pedang tielu di tangannya dan menebasnya. Cahaya pedang itu seperti hujan yang jatuh di depannya. Terlebih lagi, permukaan cahaya pedang yang seperti hujan dipenuhi dengan warna ungu. Seolah-olah itu adalah hujan ungu yang turun. Kedua pria berpakaian hitam itu memiliki tatapan serius. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan saat menghadapi hujan ungu. Fiu! Kedua jari pembantaian Aceron mendarat di dada mereka. Meski keduanya berjaga, mereka tetap memuntahkan darah dan wajah mereka pucat. Zouan menampilkan suot piercing tisel. Duri yang dibentuk oleh bayangan pedang mengikat kedua pria yang mundur itu. Lalu, Zouan dengan santai berjalan melewati kedua pria itu. Kedua lampu pedang itu dengan cepat menebas alis kedua pria itu. Jiwa dewa kedua pria berpakaian hitam itu padam. Mereka jatuh ke udara dan kehilangan nyawa. Murid Song Yan menyusut. Dia menatap Zouan dan segera mundur. Song Yan tidak lemah, tapi dia hanyalah dewa sejati satu bencana. Bahkan ketiga pria berpakaian hitam itu langsung terbunuh. Bagaimana dia berani menghadapi Zouan? Kamu berani membunuh keluarga Song kami. Anda punya nyali. Teriak Song Yan sambil diam-diam mundur. Dia diam-diam telah memberitahu ayahnya bahwa tidak lama lagi ayahnya dan para ahli keluarga Song tiba di sini, dan orang ini akan menjadi kura-kura di dalam toples. Aku masih berani membunuhmu. Zouan berdiri di tempat tanpa bergerak, sudut mulutnya dipenuhi senyuman mengejek. Song Yan secara alami melihat ekspresi wajah Zouan. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan suara mendesing, api hitam menyelimuti dirinya. Kamu hanya sampah. Aku akan menghancurkanmu dalam satu gerakan. Di dalam api hitam, suara arogan Xiao Hei terdengar. Saat api hitam memudar, Song Yan sudah berubah menjadi abu. Zouan diam-diam menatap Song Yan, yang sudah meninggal. Tidak ada rasa kasihan di hatinya. Song Yan adalah seorang sampah. Hal itu terlihat dari belasan mayat perempuan yang ada di basement. Zouan yakin Song Yan telah membunuh lebih dari selusin petani perempuan. Hanya saja sebagian besar mayat wanita seharusnya dibuang oleh Song Yan. Bajingan, kamu berani membunuh anakku. Mati. Namun, tepat setelah Xiao Hei membunuh Song Yan, kepala keluarga Song, Song Jia Hao, dan Eselon atas keluarga Song bergegas mendekat dan melihat pemandangan ini. Song Jia Hao meledak di tempat dan bergegas menuju pedang api guntur. Ketika Xiao Hei melihat aura menakutkan Song Jia Hao, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru terbang ke sisi Zouan dan membual tanpa malu-malu. Jadi bagaimana jika aku membunuh putramu? Sebaiknya kau jaga kebersihan mulutmu. Kalau tidak, aku akan memotongmu juga. Tuan Naga, sepertinya ini adalah Dewa Tiga Bencana Sejati. Kita seharusnya tidak menjadi lawannya, kan? Blut Imortal berkata dengan ketakutan. Sialan, apa itu Dewa Tiga Bencana yang sebenarnya? Zouan, bocah nakal ini, dia dilatih olehku. Saya tidak perlu melakukan apapun. Dia bisa mengurus hal lama ini. Xiao Hei masih membual tanpa malu-malu. Bagus-bagus-bagus. Anda hanyalah roh pedang dari artefak Dewa Surgawi. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Aku akan mengeluarkan roh pedangmu dan membakarnya selama 81 hari. Aku akan membiarkanmu menderita kesakitan yang tak berkesudahan. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya. Song Jia Hao sangat marah hingga janggutnya bergetar. Saat dia hendak meminta petinggi keluarga Song lainnya untuk menyerang bersama dan menjatuhkan Zuawan dan Xiao Hei. Xiao Hei tiba-tiba berteriak, Orang tua, betapa tidak tahu malunya kamu. Lihat anak nakal di sebelahku ini. Dia hanya Dewa Surgawi yang terlambat. Lihatlah orang-orang tua di sebelahmu. Mereka semua adalah Dewa Dua Bencana Sejati. Zuawan tentu saja tahu apa maksud Xiao Hei. Ia berkata dengan tenang, Tua, aku menantangmu, Dewa Tiga Bencana Sejati, sebagai Dewa Surgawi akhir. Aku ingin melihat berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan olehmu, Dewa Tiga Bencana Sejati. Tentu saja, jika kamu berpikir bahwa kamu bukan tandinganku, kamu dapat meminta mereka untuk menyerang bersama. Aku tidak akan menolak siapapun. Pria berpakaian hitam dari Dazzling Light Trading Fem memandang Pria dan pedang sombong itu dengan penuh minat. Namun, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Pemuda itu hanyalah Dewa Surgawi akhir. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Song Jiahau. Meskipun dia bisa menghindari provokasi seperti itu, dia tetap akan mati pada akhirnya. Song Jiahau secara alami mengetahui motif Zua Wen dan Xiao Hei. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Baik itu mengepung atau bertarung satu lawan satu, dia pasti akan mati. Di hadapan kekuatan absolut, tipuan kecilmu hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Song Jiahau mencibir dan mengeluarkan pedang panjang. Pedang itu dipenuhi cahaya ilahi. Itu jelas merupakan senjata Dewa Sejati yang berkualitas tinggi. Tua, kamu banyak bicara. Jika kamu ingin berkelahi, maka berkelahilah. Mengapa kamu mengobrol seperti wanita? Xiao Hei mengejek tanpa ampun. Song Jiahau sangat marah. Dia mengangkat pedangnya dan menebas Zua Wen. Cahaya pedang menyebar seperti jembatan. Pada saat yang sama, kesadaran Song Jiahau terkunci pada Zua Wen. Cahaya pedang mengikuti kesadaran Song Jiahau dan menebas Zua Wen. Merasakan kesadaran kuat Song Jiahau, Zua Wen tertegun dan mengungkapkan ekspresi aneh. Kemudian, jarum ilahi penyerap jiwa terbang keluar dari glabela Zua Wen. Itu sangat cepat dan menusuk kesadaran Song Jiahau. Ia mengikuti kesadaran Song Jiahau dan terbang menuju glabela Song Jiahau dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena jarum ilahi penyerap jiwa telah ditambahkan dengan pasir ilahi galaksi Amethyst Agung, ia memiliki kekuatan mengerikan untuk melahap jiwa. Kekuatannya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Song Jiahau hanya merasakan sakit di glabelanya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan jiwanya dilucuti tanpa disengaja. Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menstabilkan jiwanya. Tapi dengan sangat cepat, seberkas cahaya kemasan melesat ke arah glabela dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tertangkap basah dan buru-buru menyegel jiwanya. Dia bahkan tidak berani menarik Divine Sense yang telah terpancar, karena takut seberkas cahaya kemasan akan memanfaatkannya dan memasuki jiwanya. Dan juga ketika Song Jiahau tercengang, Zhuo Wen telah tiba di depan Song Jiahau tanpa suara. Pada saat ini, Zhuo Wen secara langsung menggunakan empat jurus pedang besar, menusuk duri dan duri, kemunculan pertama cahaya pedang, matahari di langit, dan waktu bulan gelap. Makna dao tingkat kelima melonjak dan mewarnai Song Jiahau bertindak sesuai situasinya. Api hitam mengelilinginya dan dia menebas pinggang Song Jiahau tanpa ampun. 1955 Provokasi dan kabur Song Jiahau tertangkap basah dan dia diserang oleh Zhuo Wen dan Xiao Hei. Mata Song Jiahau melebar karena marah. Rohnya yang awalnya menegang tiba-tiba mengendur saat jarum ilahi asimilasi jiwa mengikuti roh Song Jiahau dan bergegas ke tengah alisnya. Hampir setengahnya telah tenggelam. Ah! Song Jiahau berteriak. Bagaimanapun, dia adalah dewa tiga bencana sejati dan semangatnya sangat kuat. Dia segera memblokir jarum ilahi asimilasi jiwa. Namun, jarum ilahi asimilasi jiwa berbeda dari sebelumnya. Itu dicampur dengan pasir ilahi glorious amatis galaksi, bahan langka dan kuat. Serangannya terhadap roh jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Meskipun Song Jiahau adalah dewa sejati tiga bencana dan semangatnya sangat kuat, semangatnya masih sangat terpengaruh karena dia lengah. Zhuo Wen juga menyadari bahwa Song Jiahau sedang berjuang untuk memblokir jarum ilahi asimilasi jiwa dan dia mungkin tidak dapat menyisihkan energi untuk menghadapinya. Namun, dia juga tahu bahwa Song Jiahau berbeda dari dewa sejati lain yang pernah dia temui sebelumnya. Meskipun Song Jiahau hanyalah dewa tiga bencana biasa, masih sulit baginya untuk melawan keberadaan seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan besar ini untuk melukai Song Jiahau dengan parah. Setelah menebas empat jurus pedang, mata pemakan surga Zhuo Wen terbelah dan langsung melepaskan sepuluh petir hitam keunguan. Tak hanya itu, ia kembali menggunakan masakre Finger of Aceron. Dengan niat ungu dari kehendak dao tingkat lima, dia mewarnai sungai Aceron menjadi sungai ungu yang memenuhi langit. Guyuran. Petir hitam keunguan mengiringi sungai ungu dan langsung menenggelamkan Song Jiahau. Lalu, erangan Song Jiahau terdengar. Bang. Jarum ilahi asimilasi jiwa terbang mundur dan ditangkap oleh Zhuo Wen. Dia tahu bahwa jarum ilahi asimilasi jiwa tidak sepenuhnya memasuki glabela Song Jiahau. Namun, jarum ilahi asimilasi jiwa pasti menyebabkan cukup banyak kerusakan pada Song Jiahau. Ditambah lagi, serangan yang dilakukan Zhuo Wen dan Xiao Hei bersama-sama bahkan lebih mengerikan. Meskipun Song Jiahau adalah dewa tiga bencana sejati, dia mungkin tidak akan selamat setelah menerima kekuatan penuh dari keduanya. Bang. Saat sungai umu surut, Song Jiahau memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Wajahnya pucat saat dia mengeluarkan setegup darah. Warna kulit Ecelon atas keluarga Song dan pria berpakaian hitam dari Dazzling Light Trading Company membeku. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, Song Jiahau telah dikalahkan begitu saja. Kepala Keluarga Ecelon atas keluarga Song bergegas menuju Song Jiahau yang jatuh ke tanah dan membantunya berdiri. Meskipun Song Jiahau tampak dalam kondisi yang menyedihkan, lukanya tidak serius. Ini karena dia mengenakan baju besi bagian dalam dengan pertahanan yang menakjubkan. Meskipun serangan Zhuo Wen sangat kuat, serangan itu sebenarnya dilemahkan oleh pelindung bagian dalam. Di sisi lain, jiwa ilahi Song Jiahau menderita luka yang jauh lebih serius daripada luka luarnya. Saat ini, Song Jiahau masih bisa merasakan kekacauan di ruang jiwa ilahi miliknya. Dia tahu betul bahwa jika jarum ilahi asimilasi jiwa benar-benar memasuki ruang spiritualnya, jiwanya mungkin akan dimusnahkan. Siapa sebenarnya anak ini? Song Jiahau kaget dan marah. Dia menatap jarum ilahi asimilasi jiwa yang melayang di sekitar Zhuo Wen dengan rasa takut yang luar biasa. Hal ini terlalu menakutkan. Tidak hanya bisa melahap Divine Sense, itu bahkan bisa mempengaruhi dirinya melalui Divine Sense. Yo, orang tua, kamu ingin membunuh Raja Naga ini. Apakah Anda ingin mengekstraksi roh pedang saya dan membakarnya selama 81 hari? Raja Naga ini tepat di depanmu. Ayolah, Raja Naga ini sedang menunggu. Xiao Hei berdiri di depan gagang pedang dengan arogan. Postur tubuhnya membuatnya tampak seperti sedang meminta pemukulan. Ayo pergi bersama dan bunuh mereka. Song Jiahau meraung dengan marah. Dia tidak lagi peduli dengan jiwa ilahinya yang kacau. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju Zhuo Wen secepat pesawat ulang alik. Tujuh atau delapan eselon atas klan Song mengikuti di belakangnya, membentuk lingkaran di sekitar Zhuo Wen. Raja Naga ini tidak lagi mempermainkanmu. Sampah sepertimu sama sekali tidak menyenangkan. Aku akan melepaskanmu hari ini. Xiao Hei terus menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kemudian, dia membungkus blut imortal dan berubah menjadi garis hitam yang melesat ke kejauhan. Zhuo Wen secara alami mengerti. Dia melangkah ke pedang api guntur dan tidak berniat untuk tinggal. Tiga bencana dewa sejati memang sangat kuat. Zhuo Wen memperkirakan dia belum menjadi tandingannya. Oleh karena itu, dia tidak ingin terlibat lagi dengan Song Jiahau. Tentu saja, lebih baik pergi. Namun, Zhuo Wen tahu bahwa begitu kembarannya mencapai alam puncak ilahi, Song Jiahau mungkin bukan tandingannya. Dengan efek tak terduga dari jarum ilahi asimilasi jiwa, dia mungkin bisa membunuh Song Jiahau. Namun, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Zhuo Wen telah menggunakan rencananya untuk meraih keunggulan. Namun, dia tetap tidak bisa menyebabkan banyak kerugian pada Song Jiahau. Dia tahu bahwa jika dia terus terlibat dengan Song Jiahau, dia akan mencari masalah. Kamu masih ingin melarikan diri. Mustahil. Song Jiahau tidak bisa menahan amarahnya. Roh pedang yang patah itu benar-benar tercelah. Ia jelas ingin melarikan diri, namun justru membuat alasannya terdengar begitu bermartabat. Bahkan menghinanya sebagai sampah. Song Jiahau tidak bisa menahan amarahnya. Roh pedang yang patah itu benar-benar tercelah. Dia hanya ingin mengejarnya dan merobek mulutnya. Zhuo Wen merasa kesadaran jiwa Song Jiahau yang kuat terkunci erat pada dirinya. Jarak di antara mereka semakin dekat. Zhuo Wen tahu betapa kuatnya tiga bencana dewa sejati. Jauh lebih cepat daripada pedang api guntur. Xiao Hei, masuklah ke ruang batinku. Zhuo Wen berkata dan memasukkan pedang api guntur dan darah abadi ke dalam ruang batinnya. Kemudian, punggungnya mulai menonjol dan sepasang sayap naga besar terbentang. Di permukaan sayap naga, sembilan bayi naga lilin terjerat. Ledakan. Sayap naga mengepak dan suara seperti guntur ditransmisikan dari sayap naga. Kemudian, kecepatan Zhuo Wen meningkat puluhan atau ratusan kali lipat. Dalam sekejap, jarak antara dia dan Song Jiahau bertambah. Pada akhirnya, kesadaran jiwa Song Jiahau kehilangan jejaknya. Song Jiahau berhenti dan menatap kosong ke sosok yang menghilang. Kemudian, dia berteriak, Bajingan, jangan beritahu aku siapa dirimu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Pria berpakaian hitam dari perusahaan Dasling Light Trading tidak jauh dari sana. Selain kaget, dia juga tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu bahwa sayap naga lilin yang dilepaskan Zhuo Wen berasal dari lelang perusahaan perdagangan Jiang Hong. Tampaknya orang yang menawar sayap naga lilin dan menculik si Kuya adalah orang ini. Orang ini Pria berpakaian hitam itu sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya berubah jelek. Dia tahu mengapa orang ini muncul di sini. Dia mungkin mengikuti armada Dasling Light Trading Firm. Di gurun terpencil, binatang raksasa yang menyala-nyala itu mendarat dengan tenang. Tubuhnya yang besar berguncang, mengguncang beberapa wanita di tubuhnya. Binatang raksasa yang menyala-nyala itu awalnya adalah binatang buas yang liar dan eksotik. Alasan mengapa ia dijinakan oleh Zhuo Wen adalah karena tekanan kuat dari devor. Ia membenci kultifator lainnya. Yun Chuyu dan Sao Tong dengan lembut mendarat di tanah. Wanita-wanita lainnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tingkat budidaya mereka lebih rendah dibandingkan Yun Chuyu dan Sao Tong. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak Zhuo. Sao Tong bertanya dengan cemas. Yun Chuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Adik junior, menurutku Zhuo Wen sudah dikutuk. Namun, dia sebenarnya mampu mengalahkan binatang eksotis setingkat dewa sejati untuk membantu kita melarikan diri. Dia adalah pria dengan temperamen sejati. Wajah Sao Tong memerah dan dia buru-buru berkata, Kakak senior, kakak Zhuo dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami baru mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat. Terlebih lagi, kakak Zhuo menyelamatkanku dua kali. Sekarang, dia telah menyelamatkan aku lagi. Aku berhutang tiga nyawa padanya. Yun Chuyu sepertinya sedang mengatakan sesuatu ketika pelangi tiba-tiba menyapu langit. Saat pelangi muncul, binatang api raksasa itu sangat bersemangat. Ia sampai ke sisi pelangi dan secara otomatis menurunkan tubuhnya. Itu kakak Zhuo. Wajah Sao Tong dipenuhi dengan keterkejutan, sementara Yun Chuyu memperlihatkan ekspresi terkejut. Tiga orang di samping Song Yan semuanya adalah dewa sejati bencana pertama, terutama pemimpin berpakaian hitam. Kemungkinan besar dia adalah dewa sejati yang kuat dan telah selamat dari setidaknya dua bencana guntur. Yun Chuyu tidak percaya bahwa Zhuo Wen akan mampu melarikan diri dari kekuatan gabungan tiga dewa sejati. Zhuo Wen, bagaimana kamu bisa lolos dari tangan ketiga dewa sejati ini? Yun Chuyu juga bergerak maju dan bertanya dengan heran. Zhuo Wen tersenyum dan berkata, Kecepatan saya relatif cepat. Saya cukup beruntung bisa melarikan diri. Mendengar ini, Yun Chuyu mengerutkan kening. Dia jelas tidak puas dengan penjelasan Zhuo Wen. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah rahasia Zhuo Wen. Dia tidak punya hak untuk bertanya. Dermawan, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Para pembudidaya wanita lainnya semuanya mendekati Zhuo Wen. Ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan. Di ruang bawah tanah, mereka ketakutan, terutama ketika mereka melihat Song Yan menyiksa selusin petani perempuan sampai mati. Itu hampir membuat mereka gila. Pada akhirnya, mereka masih diselamatkan oleh Zhuo Wen. Mereka sangat berterima kasih kepada Zhuo Wen. Tidak apa-apa. Aku tidak tahan dengan sampah Song Yan itu. Sudah sewajarnya aku menyelamatkanmu. Zhuo Wen tersenyum. Kedua wanita itu kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Zhuo Wen dan pergi. Kenapa kalian berdua tidak pergi? Zhuo Wen memandang Sao Tong dan Yun Chuyu dan bertanya. Sao Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Zhuo, kamu telah membantuku berkali-kali. Aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Ikutlah denganku ke Sekte Krepe Myrtel. Sekte Krepe Myrtel dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Kami pasti akan membalas budimu. Zhuo Wen tercengang. Dia tidak menyangka Sao Tong, gadis kecil ini, akan begitu bersyukur. Tidak perlu. Kamu harus pergi dulu. Aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan di keluarga Song. Selain itu, Kota Brahmavin di Segel. Tidak akan mudah bagimu untuk kembali ke Kota Brahmavin sekarang. Zhuo Wen mengingatkan. Apa? Kota Brahmavin di Segel. Pengangkutnya ada di Kota Brahmavin. Jika kita tidak bisa memasuki Kota Brahmavin, kita tidak akan bisa kembali ke Sekte Krepe Myrtel. Kata Yun Chuyu dengan sedikit khawatir. Zhuo Wen melirik Yun Chuyu. Wanita ini memang cantik. Bahkan dengan cemberut, dia memancarkan segudang emosi. Tak heran jika Song Yan begitu bertekad untuk mendapatkan wanita ini. Saudara Zhuo, ini adalah token Giyok kontak saya. Setelah Anda selesai dengan urusan Anda, bisakah Anda menghubungi kami? Anda telah menyelamatkan saya berkali-kali. Saya ingin membalas budi Anda. Sao Tong memasukkan token Giyok ke tangan Zhuo Wen. Zhuo Wen menerima token Giyok itu tanpa mengedipkan mata. Segera, dia berubah menjadi pelangi panjang dan meninggalkan tempat itu. Kali ini, dia datang ke keluarga Song Kota Rensong. Menyelamatkan Sao Tong adalah salah satu tujuannya. Namun, tujuannya yang lain adalah Vena Biji Kuning Misterius Keluarga Song. 1956. Merebut Vena Biji Suan Huang. Ketika Zhuo Wen tiba di keluarga Song lagi, dia segera menggunakan dunia tanpa bentuk untuk menyelinap ke keluarga Song. Saat ini, seluruh Song Ren Cheng berada dalam keadaan panik. Meskipun keamanan keluarga Song lebih ketat, Zhuo Wen menyadari bahwa tidak banyak ahli yang tersisa di keluarga Song. Kematian tuan muda keluarga Song, Song Yan, bukanlah masalah kecil. Setelah Zhuo Wen pergi, Song Ji Hao segera memimpin banyak pembudidaya keluar dari Song Ren Cheng untuk mencari Zhuo Wen. Ini juga alasan mengapa jumlah ahli di keluarga Song menurun drastis. Hebat! Ini juga memberiku kesempatan untuk merebut Vena Biji Suan Huang. Zhuo Wen tidak menyangka Song Ji Hao akan membawa pergi semua ahli keluarga Song. Dia merasa lega. Dengan hilangnya sebagian besar ahli keluarga Song, hambatan baginya untuk merebut Vena Biji Suan Huang akan berkurang. Zhuo Wen memanggil Hong San dari cincin rohnya dan berkata, bawa aku ke Vena Biji Suan Huang. Hong San mengerutkan kening dan berkata dengan serius, saya khawatir ini tidak akan mudah. Vena Biji Suan Huang selalu dijaga oleh Master Arcane keluarga Song. Formasi di sana rumit dan batasannya sangat menakutkan. Kecuali Anda memiliki izin petinggi keluarga Song, kamu tidak akan bisa menerobos masuk. Kalau begitu aku akan memaksa masuk. Zhuo Wen berkata dengan tenang. Kamu, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Hong San tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Zhuo Wen meraih tangan Sikwia dan berkata, kamu sendiri adalah seorang ahli misterius, bukan? Meskipun penyamaranmu sangat bagus, seni rayuanmu bukan sekedar seni rayuan. Ini adalah seni rayuan yang menggunakan batasan. Anda bisa membodohi orang lain, tapi Anda tidak bisa membodohi saya. Hong San menatap Zhuo Wen dengan matanya yang indah. Dia memang seorang master arcane. Di perusahaan perdagangan Jiang Hong, hanya sedikit orang yang mengetahui hal itu. Hanya petinggi perusahaan perdagangan Jiang Hong yang mengetahui hal itu. Melihat keterkejutan di wajah Hong San, Zhuo Wen tahu bahwa tebakannya benar. Meskipun dia juga seorang arcanis, tingkat budidayanya terlalu rendah. Dia hanyalah seorang guru suci surgawi. Dia merasakan sesuatu ketika Sikwia menggunakan teknik pesonanya berkali-kali sebelumnya, tapi dia tidak yakin. Melihat ekspresi Zhuo Wen, Hong San tahu bahwa dia telah ditipu. Dia tampak sedikit kesal, tetapi dia segera pulih dan berkata, Zhuo Wen, karena kamu ingin merebut vena mineral kuning hitam, bagaimana kita membaginya? Saya akan mengambil 80% dan Anda akan mengambil 20%. Selain itu, saya tidak akan menahan Anda dan membebaskan Anda. Zhuo Wen berkata dengan tenang. Hong San tertegun sejenak sebelum dia menganggup dan berkata, setuju. Lepaskan belenggu di tubuhku. Aku akan membawamu ke vena biji kuning hitam. Zhuo Wen menatap Sikwia dalam-dalam dan melepaskan belenggunya. Di saat yang sama, Zhuo Wen juga waspada terhadap Sikwia. Setelah mengetahui bahwa Sikwia adalah seorang guru misterius, Zhuo Wen tahu bahwa dia tidak sederhana. Jika bukan karena Sikwia tidak berdaya melawannya, Zhuo Wen tidak akan bisa memenjarakannya dengan mudah. Ayo pergi. Setelah melepaskan belenggu, Sikwia dengan tenang berubah menjadi bayangan merah menyala dan melesat ke arah belakang keluarga Song. Zhuo Wen mengikuti di belakangnya. Gunung belakang keluarga Song dijaga ketat. Permukaan gunung dipenuhi cahaya warna-warni. Jelas sekali, ada batasan yang sangat kuat di gunung tersebut. Kedua sosok itu dengan cepat melewati pos pemeriksaan yang dijaga ketat dan tiba di celah gunung. Aku butuh waktu untuk menghancurkan formasi. Lindungi aku. Sikwia berkata sambil mengeluarkan bendera formasi dan mulai menyimpulkan bagaimana cara menghancurkan formasi. Zhuo Wen tentu saja tidak berani mengganggu Sikwia. Sebaliknya, dia menggunakan all life formless dan menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Gerakan Sikwia sangat terampil. Dia memegang bendera formasi di tangannya dan bendera itu berputar di sekelilingnya dengan sangat akrab. Di bawah kendali Sikwia, batasan di depan mereka dilonggarkan. Jelas bahwa metode Sikwia dalam menghancurkan formasi itu efektif. Pintu masuk ini hanya bisa bertahan selama satu jam. Setelah kita masuk, kita harus mengambil tambang Suan Huang dalam waktu itu. Jika kita tidak bisa, kita harus pergi dalam waktu itu. Kalau tidak, kita akan ditemukan oleh Archane. Tuhan Guru di sini, kata Guru Dewa Archane. Ekspresi Sikwia sangat serius saat dia melanjutkan, setelah ditemukan, Master Misterius pasti akan mengaktifkan formasi di sini. Formasi ini tidak seperti yang ada di ruang bawah tanah Song Yan. Ini seharusnya merupakan pekerjaan melelakan dari Master Misterius itu. Setelah diaktifkan, bahkan tiga dewa sejati bencana mungkin terjebak dalam formasi ini. Zuawan menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengikuti Sikwia ke dalam formasi. Begitu mereka memasuki formasi, kesadaran kuat Zuawan memindai seluruh gunung seperti radar. Setelah ditempa oleh Universi Quenching Stoney, kekuatan penetrasi kesadarannya jauh lebih kuat daripada kultifator lainnya. Seluruh gunung tidak berarti apa-apa baginya. Hem, itu di sana. Mata Zuawan menyipit saat dia memimpin. Sikwia masih mencari dengan kesadarannya. Melihat Zuawan tiba-tiba bergegas keluar, dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Ketika mereka sampai di tengah gunung, Zuawan meninju dan membuat lubang besar. Kemudian, Suan Huangqi yang padat melonjak, menyebabkan Zuawan terkejut. Setelah memanggil pedang api guntur, Zuawan segera menyuruh Xiaohei melakukan kerja keras mengebor gunung. Meskipun Xiaohei mengutup dan sangat tidak mau, tubuhnya sangat patuh. Dia terus menyelam ke kedalaman gunung sesuai dengan instruksi Zuawan. Ketika mereka mencapai bagian terdalam gunung, Zuawan dan Sikwia sama-sama tercengang. Lalu, mata mereka berbinar. Karena kesadaran ilahi mereka telah menjelajahi vena mineral kuning misterius secara menyeluruh. Ada dua urat mineral, yang satu panjangnya puluhan ribu kaki, dan yang lainnya panjangnya puluhan ribu kaki. Zuawan tidak ragu-ragu memilih urat sepanjang 10 ribu kaki. Dia berkata kepada Sikwia, Menurut kesepakatan kita, saya ingin pembuluh darah sepanjang 10 ribu kaki ini. Anda dapat pergi dan mengambil pembuluh darah sepanjang 10 ribu kaki. Setelah mengatakan itu, Zuawan menerkam ke arah urat mineral setinggi 10 ribu kaki tanpa penjelasan lebih lanjut. Meski Sikwia sedikit enggan, mereka sudah membuat kesepakatan. Selain itu, waktu adalah hal yang sangat penting, jadi dia tidak mengatakan apapun dan pergi menuju pembuluh darah sepanjang 10 ribu kaki. Xuan Huangqi yang padat membuat Zuawan merasa rileks dan bahagia. Dia memandang Sikwia dari sudut matanya dan menemukan bahwa dia tidak memperhatikannya. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah lubang hitam pekat muncul. Lubang hitam itu memiliki daya isap yang mengerikan. Pembuluh darah sepanjang 10 ribu kaki langsung tersedot ke dalam tubuh Zuawan. Di sisi lain, Sikwia memanggil bendera susunan. Tangannya membentuk segel yang rumit, dan kekuatan penyegelan menyebar ke pembuluh darah sepanjang 10 ribu kaki. Dia berencana untuk menutup pembuluh darah sepanjang 10 ribu kaki itu dan memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Setelah membuang pembuluh darahnya, Zuawan tiba-tiba menyadari ada kekuatan aneh yang muncul dari dasar gunung. Zuawan sangat akrab dengan kekuatan ini. Itu adalah kekuatan bintang sebuah planet. Apakah Vena Xuan Huang ini mengarah ke bawah tanah Brahma Finstar? Zuawan menyipitkan matanya. Tidak ada keraguan bahwa Brahma Finstar ini memiliki pemiliknya. Biasanya, kekuatan bintang dari sebuah planet yang memiliki pemiliknya tidak dapat diserap oleh Dewa Surgawi. Namun, Zuawan berbeda. Klon Devor miliknya memiliki kemampuan melahap yang kuat. Ia bahkan bisa melahap sebuah planet, apalagi kekuatan bintang dari sebuah planet yang memiliki pemiliknya. Alasan mengapa Devor perlu melahap sebuah planet adalah untuk melahap kekuatan bintang dari planet tersebut. Namun, planet ini baru saja mengalami bencana yang tidak terduga. Melahap sebuah planet adalah tindakan arogan dan akan sulit untuk tidak ketahuan. Setelah mengambil alih tubuh Devor, Zuawan telah mempertimbangkan situasi ini. Dia adalah manusia, bukan Devor. Biasanya, akan ada manusia yang tinggal di planet yang memiliki kehidupan. Karena itu, dia tidak bisa melahap planet untuk mendapatkan kekuatan bintang. Jika ada cara untuk mendapatkan kekuatan bintang tanpa melahap planet, itu pasti yang terbaik bagi Zuawan. Aku tidak perlu melahap sebuah planet. Jika aku masuk jauh ke dalam planet ini, aku bisa menggunakan kekuatan melahap Devor untuk melahap sebagian kekuatan bintang di planet ini. Itu tidak akan mempengaruhi manusia di planet ini, dan milikku klon Devor tidak akan ditemukan. Semakin Zuawan memikirkannya, semakin cerah matanya. Akhirnya, dia meninju tanah. Karena tempat ini mengarah ke bawah tanah bintang Brahma Fin, dia ingin melihat apakah dia bisa menyerap kekuatan bintang di planet ini. Terlebih lagi, Zuawan merasa bahwa Brahma Fin Star tidaklah sederhana. Kekuatan bintang di planet ini jauh lebih melimpah dibandingkan planet kehidupan lainnya. Jika dia menyerap kekuatan bintang di planet ini, mungkin dia bisa mencapai puncak alam Dewa Surgawi. Zuawan mengendalikan pedang api guntur untuk masuk lebih dalam ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Hong San telah mengambil kembali urat mineral Seribu Sang. Ketika dia melihat Zuawan masuk lebih dalam ke dalam tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya padanya dengan suara rendah. Zuawan berbalik untuk melihat Hong San dan berkata dengan suara rendah, Nona Hong San, ayo buat kesepakatan. Hari ini, ada yang harus kulakukan di kedalaman tempat ini. Anda bisa pergi sendiri. Namun, sebelum kamu pergi, kamu harus menghapus jejakku yang masuk jauh ke dalam tanah. Bagaimana tentang itu? Aku tahu kamu menginginkan jusro api dan urat mineral kuning hitam. Aku akan memberimu urat mineral Tiga Ribu Sang lagi dan satu tong jusro api sebagai hadiah. Bagaimana dengan itu? Hong San bingung. Dalam hati, dia terkejut dengan kekayaan Zuawan. Setelah merenung sejenak, dia berkata, saya akan melakukan kesepakatan ini. Mengangguk, Zuawan mengeluarkan urat mineral Tiga Ribu Sang dan satu tong jusro api dan memberikannya kepada Hong San. Kemudian, dia mendesak pedang api guntur untuk masuk lebih dalam. Setelah beberapa waktu berhubungan, Zuawan dapat melihat bahwa Hong San adalah orang yang dapat dipercaya. Dia tidak akan mengambil barang itu tanpa melakukan apapun. Tentu saja, bahkan jika Hong San mengingkari kesepakatan, setelah Zuawan maju ke alam puncak Dewa Surgawi, dia akan langsung menerobos keperusahaan perdagangan Jiang Hong dan membiarkan Hong San menanggung amarahnya. Setelah menyingkirkan urat mineral hitam kuning dan jusro api, Hong San melihat sosok yang masuk jauh ke dalam tanah. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya mengeluarkan bendera susunan dan menghapus semua jejak Zuawan yang masuk jauh ke dalam tanah. Hong San selalu merasa Zuawan sangat misterius. Terlebih lagi, kekuatannya sedikit sangat kuat. Setelah berpikir lama, dia akhirnya memutuskan untuk tidak memprovokasi Zuawan. Setelah menghapus semua jejak, Hong San meninggalkan gunung belakang. Dia mengeluarkan kapal terbang, senjata Dewa Sejati, dan segera meninggalkan kota Songren. Tidak bagus. Seseorang menyentuh urat mineral hitam kuning. Tidak lama setelah Hong San pergi, Song Jiahau, yang awalnya mencari Zuawan di luar, diberitahu oleh Master Dewa Misterius dari keluarga Song. Dia buru-buru kembali ke keluarga Song. Tidak lama setelah Song Jiahau memasuki gunung belakang, dia keluar lagi. Namun, wajahnya sangat jelek dan bahkan sedikit pucat. Vena mineral hitam kuning yang dikendalikan keluarga Song telah sepenuhnya digali. Tidak ada sedikitpun yang tersisa. Ini adalah dasar dari keluarga Song. Itu diam-diam diambil begitu saja. 1957. Puncak Alam Dewa Surgawi. Pedang api guntur sangat cepat. Dalam waktu sekitar setengah hari, hal itu membawa Zuawan jauh di bawah tanah. Apa yang muncul di depan Zuawan adalah lautan lava yang sangat besar. Namun, dengan indra spiritualnya yang kuat, Zuawan menemukan kristal seukuran telapak tangan di bagian terdalam lautan lava. Dia tahu bahwa ini adalah Star Core. Zuawan terjun ke lautan lava dan dengan cepat mendekati Star Core. Setelah tiba beberapa ratus meter dari Star Core, Zuawan berhenti. Energi bintang yang padat ditransmisikan dari Star Core. Bintang Brahma Finn tidak sederhana. Zuawan tidak berani mengambil Star Core. Begitu dia melakukannya, Brahma Finn Star akan sangat terpengaruh. Saat itu, ia justru memancing kemarahan publik. Bahkan ahli Void Sky yang tersembunyi di planet ini mungkin akan keluar. Zuawan tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Zuawan duduk bersila beberapa ratus meter dari Star Core. Mata pemakan surga di antara alisnya perlahan terbuka dan mulai melahap energi bintang yang muncul dari inti bintang. Kecepatan penyerapan Zuawan sangat lambat dan lembut. Dia takut jika dia menyerapnya terlalu cepat, dia akan ditemukan oleh monster-monster tua Void Sky itu. Faktanya, ketika Zuawan memasuki kedalaman bawah tanah, dia telah menemukan bahwa ada formasi mata-mata di sini. Apalagi formasi ini tidak lemah. Oleh karena itu, dia telah mengedarkan all life formless setiap saat untuk mencegah dirinya ditemukan oleh formasi mata-mata. Waktu berlalu dengan lambat, Zuawan telah tinggal di sini selama setahun. Kepadatan energi bintang di inti bintang-bintang Iblis Brahma telah melampaui ekspektasi Zuawan. Setelah menyerapnya selama lebih dari setahun, ia menemukan bahwa energi bintang di inti bintang hanya berkurang sekitar 5 persen. Memikirkan hal ini, Zuawan mulai menyerap energi bintang tanpa hambatan. Adapun formasi mata-mata di kedalaman bawah tanah, Zuawan sudah menemukan jawabannya. Selain itu, selain mengedarkan all life formless, Zuawan juga menyuruh tubuh utamanya mengamati formasi mata-mata di sekitarnya. Tubuh aslinya meningkat dengan sangat cepat seiring dia terus belajar. Dia benar-benar berhasil menjadi guru suci surgawi dari guru suci surgawi. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena tubuh aslinya telah menyianyikan esensi roh api untuk meningkatkan kemampuan pemahamannya. Sekarang, meskipun formasi mata-mata jauh di bawah tanah belum dapat dipatahkan, dengan campur tangan dunia tanpa bentuk dan segel kutukan yang memangsa, sulit untuk mendeteksi keberadaan Zuawan. Ini berlanjut selama setengah tahun berikutnya. Pada saat ini, Zuawan menyerap kekuatan astral tanpa hambatan. Hanya dalam setengah tahun, dia telah menyerap 20% kekuatan astral di Star Core. Raungan mengerikan datang dari tubuh Zuawan, dan aura mengamuk yang tak tertandingi muncul dari tubuh Zuawan. Zuawan tahu bahwa klon Devor telah mencapai puncak alam dewa surgawi. Membuka matanya, Zuawan menyingkirkan tubuh aslinya dan mengaktifkan keberadaan tanpa bentuk secara ekstrim. Kemudian, dia tiba-tiba keluar dari lautan magma dan terjun ke bawah tanah. Tubuh asli Zuawan telah mencapai alam puncak pesilat setengah dewa. Namun, karena dia belum memurnikan sebuah planet, dia belum menerobos ke alam dewa surgawi. Jika saya memurnikan salah satu bintang di tubuh Devor, apakah saya bisa menjadi ahli alam dewa surgawi? Zuawan merenung. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkan tubuh aslinya memurnikan bintang tersebut. Bintang di tubuh Devor telah disempurnakan oleh Devor, jadi jauh lebih lembut dari bintang biasa. Meski begitu, suhunya masih mengerikan. Untungnya, tubuh aslinya telah mengembangkan seni langit dan bumi yang tidak dapat dihancurkan dalam satu setengah tahun terakhir. Mengandalkan urat mineral langit dan bumi, tubuh aslinya telah mengembangkan seni langit dan bumi yang tidak dapat dihancurkan ke tingkat ketiga, seribu Jun. Bagaimanapun, tubuh aslinya memiliki tubuh manusia dan jauh lebih kecil dari Devor. Meskipun dia telah mengembangkan seni langit dan bumi yang tidak dapat dihancurkan ke tingkat ketiga, seribu Jun, dia tidak menggunakan banyak energi langit dan bumi. Dia hanya menggunakan 1% dari seni langit dan bumi yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, tubuh aslinya sangat menakutkan. Meskipun dia adalah seorang pesilat setengah dewa, dia tidak mengalami banyak kerusakan saat mendekati bintang tersebut. Setelah tubuh aslinya duduk di atas bintang, Zuawan menggunakan kekuatan melahap Devor untuk mengelilingi tubuh aslinya untuk mencegah energi mengerikan keluar dari bintang. Kemudian, dia membiarkan tubuh aslinya memurnikan bintang tersebut. Kota Songren sangat ramai hari ini. Banyak petani berdiri di kedua sisi jalan, memandang ke atas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di ujung jalan, dekat gerbang kota keluarga Song, dua salib besar didirikan. Dua wanita diikat di salib. Salah satu wanita itu lembut dan halus, dan dia cukup enak dipandang. Wanita lainnya menarik perhatian banyak kultifator. Dia terlalu cantik. Fitur wajahnya sehalus boneka porselen. Orang-orang ingin mencubitnya, tetapi mereka takut akan menghancurkannya. Banyak penjaga keluarga Song berdiri di depan gerbang kota. Song Jia Hao, kepala keluarga Song, sedang duduk di kursi berlengan. Matanya yang dingin menatap kedua wanita yang terikat itu dan bertanya, kekuatan Tuhanmu tersegel. Kamu seperti manusia biasa. Kamu telah diikat di sini selama 10 hari 10 malam. Bisakah kamu menahannya? Jika kamu tidak ingin menderita, beritahu kami di mana Zua Wen itu berada. Sao Tong mengatupkan bibirnya dan berkata dengan dingin, Maaf, tapi kami tidak tahu itu Zua Wen. Bahkan jika Anda bertanya kepada kami beberapa kali, kami akan tetap memberikan jawaban yang sama. Mata indah Yun Chuyu tampak dingin. Dia tidak mengatakan apapun. Setelah Zua Wen kembali ke keluarga Song, mereka berdua menunggu di kota kecil dekat kota Song Ren selama 3 bulan. Ketika mereka mengetahui bahwa Zua Wen tidak datang mencari mereka, mereka kembali ke kota Fansa. Mereka berencana bertanya-tanya tentang Zua Wen. Belakangan, mereka mengetahui bahwa penguncian kota Fansa telah dibatalkan. Dikatakan bahwa Hong San dari perusahaan perdagangan Jiang Hong telah kembali. Yun Chuyu dan Sao Tong tentu saja mengenal Hong San. Mereka juga mengetahui bahwa Hong San telah diculik oleh Zua Wen. Ketika mereka mengetahui bahwa Hong San telah kembali ke perusahaan perdagangan Jiang Hong, mereka tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Zua Wen. Namun, ketika mereka menemukan Hong San, mereka diberitahu bahwa Zua Wen masih berada di keluarga Song. Adapun apa yang dia lakukan di keluarga Song, mereka tidak mengatakannya. Oleh karena itu, kedua wanita tersebut kembali ke keluarga Song dan tinggal di kota Song Ren untuk waktu yang lama. Namun, masih belum ada kabar tentang Zua Wen. Itu sampai 10 hari yang lalu ketika mereka ditemukan oleh bawahan keluarga Song di kota Song Ren. Mereka dikenali dan ditangkap oleh keluarga Song dan digantung di gerbang kota. Kesabaranku terbatas. Song Jiahou mengulurkan tangan kanannya dan memadatkan kekuatan sucinya menjadi cambuk yang tebal. Dia tanpa ampun mengayunkannya ke tubuh Sao Tong. Dengan baik. Sebuah tanda muncul di pakaian Sao Tong di perutnya. Darah merembes keluar dari kulitnya yang terbuka. Namun, Sao Tong sangat keras kepala. Dia menahan rasa sakit dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Aku paling menyukai wanita keras kepala. Song Jiahou tertawa sinis. Dia mengayunkan tangan kanannya lagi dan lagi. Dalam sekejap, lebih dari selusin bekas cambuk muncul di tubuh Sao Tong. Bahkan pakaiannya menjadi berantakan. Song Jiahou, kamu terlalu lancang. Kami adalah murid dari Sekte Krepe Myrtel. Apakah kamu tidak takut Sekte Krepe Myrtel akan mendapat masalah denganmu? Yun Chuyu tidak tahan lagi dan tidak bisa menahan untuk tidak memarahinya dengan marah. Song Jiahou tertawa dan mengayunkan tangan kanannya ke arah Yun Chuyu. Dia tertawa dan berkata, Sekte Krepe Myrtel. Jika Sekte Krepe Myrtel masih merupakan Sekte Krepe Myrtel yang kuat di masa lalu, saya mungkin takut. Sayangnya, Sekte Krepe Myrtel saat ini telah direduksi menjadi galaksi kelas 2. Bahkan nyawa Master Sekte mereka dipertaruhkan. Mengapa saya harus peduli pada mereka? Nada suara Song Jiahou menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan Sekte Krepe Myrtel. Hal ini menyebabkan mata indah Yun Chuyu dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia merasa sedikit tertekan. Seperti yang dikatakan Song Jiahou, kejayaan Sekte Krepe Myrtel telah lama hilang. Mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Bahkan keluarga Song tidak peduli dengan Sekte Krepe Myrtel. Song Jiahou juga melihat depresi di mata Yun Chuyu. Ekspresinya menjadi lebih sombong. Dia mengayunkan tangan kanannya dan cambuk diarahkan ke dada Yun Chuyu. Yun Chuyu memang sangat cantik. Terutama setelah depresi di matanya, ada semacam pesona yang lembut dan menyedihkan dalam dirinya. Hal ini membuat Song Jiahou merasakan kenikmatan pelecehan yang luar biasa. Jejak bahkan muncul di hatinya. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan memukul dada Yun Chuyu. Yun Chuyu juga melihat niat Song Jiahou. Jejak penghinaan muncul di mata indahnya. Dia memejamkan mata indahnya, berniat menerima penghinaan ini. Dia tahu betul bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa menolak. Bahkan jika dia mengutuk, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, dia hanya menutup matanya. Namun, saat cambuk yang terbentuk dari kekuatan suci mencapai tubuhnya, cambuk itu roboh dengan suara keras. Gemuruh. Tanah di bawah kaki Song Jiahou hancur. Bayangan hitam tiba-tiba muncul, dan kilatan cahaya pedang dengan cepat menebas ke arahnya. Kursi berlengan yang diduduki Song Jiahou hancur berkeping-keping. Song Jiahou juga lengah. Kekuatan suci dimuntahkan dari tangannya untuk menghadapi kilatan cahaya pedang yang datang. Astaga! Sayangnya, kilatan cahaya pedang ini terlalu cepat dan ganas. Saat Song Jiahou bersentuhan dengan kilatan cahaya pedang, dia hancur berkeping-keping. Kemudian, kilatan cahaya kemasan melesat ke arah dahi Song Jiahou dengan kecepatan yang sangat cepat. Song Jiahou melihat cahaya kemasan ini adalah jarum tipis. Dia sangat familiar dengan jarum tipis ini. Itu adalah jarum ilahi penyerap jiwa yang telah dilepaskan Zua Wen saat itu. Itu kamu, Zua Wen. Song Jiahou baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika cahaya kemasan sangat cepat. Itu sudah benar-benar tenggelam ke dalam ruang di antara alisnya, benar-benar menghancurkan semangatnya. Berdebar! Song Jiahou baru saja mengucapkan kata-kata ini sebelum dia benar-benar menjadi mayat. Saat dia membunuh Song Jiahou, bayangan hitam itu menginjak kaki kanannya. Kilatan cahaya pedang bersiul, Yun Chuyu dan Sao Tong yang semula diikat disalip merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Kemudian, mereka dipeluk oleh tangan yang besar dan lembut. Jangan meronta, aku akan membawamu keluar dari sini. Saat kedua wanita itu hendak meronta, mereka mendengar suara pelan ini. Mereka segera mengenali pemilik suara tersebut. Itu adalah Zua Wen. Kedua wanita itu memperlihatkan ekspresi gembira. Namun, wajah cantik kedua wanita itu dengan cepat memerah. Bagaimanapun, mereka digendong oleh Zua Wen di kedua sisi pinggang mereka. Tak perlu dikatakan lagi, postur itu sangat memalukan. Namun, meski kedua wanita itu merasa malu, mereka juga tahu bahwa ini adalah situasi yang spesial. Karena itu, mereka mengizinkan Zua Wen membawanya. Zua Wen menggendong kedua wanita itu dan segera membentangkan sayap naga obor. Dalam sekejap, mereka menghilang dari kota Songren. Begitu Zua Wen pergi, seluruh kota Songren berada dalam kekacauan. Ini karena kepala keluarga Song, Song Jiahau, telah meninggal. Terlebih lagi, dia langsung dibunuh oleh seorang pria yang tiba-tiba bergegas keluar dari dalam tanah. Nama pria ini adalah Zua Wen. Mungkin, di masa mendatang, nama Zua Wen akan dikenal oleh semua orang di kota Songren. Semua orang pasti tahu tentang dia. Di kedalaman hutan lebat, Zua Wen berhenti dan menurunkan kedua wanita itu. Lalu, tangannya mendarat di punggung kedua wanita itu. Dengan gelombang kekuatan ilahi, dia melepaskan belenggu pada kedua wanita itu. Setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka, Sao Tong dan Yun Chuyu membungkuk pada Zua Wen. Namun, kedua wanita itu sedikit menundukkan kepala. Pipi mereka merah padam, dan mereka tidak berani menatap Zua Wen. 1958 Wu Han dan Luo Pengfei Saudara Zuo, kami hanya mengkhawatirkanmu, jadi, kata Sao Tong dengan patuh. Mata indah Yun Chuyu tampak tenang saat dia tetap diam. Zua Wen mengangguk. Bahkan jika Sao Tong tidak mengatakan apa-apa, Zua Wen tahu bahwa kedua wanita itu tetap tinggal karena dia. Ayo pergi. Ayo pergi ke kota Brahma Fin dan tinggalkan planet Brahma Fin melalui susunan teleportasi. Zua Wen berkata dengan sungguh-sungguh. Sao Tong mengangguk lemah lembut, tapi Yun Chuyu tiba-tiba berkata, Zua Wen, apakah kamu benar-benar berada di puncak alam Dewa Surgawi? Zua Wen terkejut dan menatap Yun Chuyu dengan heran. Dia mengangguk dan berkata, Ya, saya berada di puncak alam Dewa Surgawi. Ada apa? Yun Chuyu menggigit bibir bawahnya dan menatap Zua Wen dengan ekspresi rumit. Adegan Zua Wen membunuh Song Jiahu hanya dengan beberapa gerakan masih tergambar jelas di benaknya. Meskipun dia juga berada di puncak alam Dewa Surgawi, dia hampir tidak bisa melawan Dewa sejati satu bencana biasa. Namun, pemuda di depannya ini telah membunuh Dewa Sejati Tiga Bencana. Ini terlalu tidak normal. Terlebih lagi, dalam satu tahun yang dihabiskan di Song Renceng, Yun Chuyu telah mendengar banyak hal tentang Zua Wen. Saat itu, Zua Wen belum lepas dari tangan Song Yan. Sebaliknya, setelah membunuh empat Dewa Sejati, termasuk Song Yan, dia secara terbuka meninggalkan tepat di bawah hidung Song Jiahu. Memikirkan kekuatan Zua Wen yang menakutkan, Yun Chuyu hanya bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa dengan bantuan Zua Wen, mungkin sekte krepe mirtel mereka benar-benar bisa bangkit kembali. Bagaimanapun, Zua Wen masih sangat muda dan wilayah kekuasaannya belum terlalu tinggi. Kamu, bisakah kamu bergabung dengan sekte krepe mirtel kami? Yun Chuyu bertanya penuh harap. Zua Wen melirik Yun Chuyu. Dia tahu apa yang dipikirkan Yun Chuyu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, saya tidak berencana bergabung dengan kekuatan apapun. Saya hanya punya satu tujuan, yaitu pergi ke Waning-Waning krepe. Mata indah Yun Chuyu terfokus, tapi dia tidak berkecil hati. Dia melanjutkan, Saya mendengar saudari Junior Sau berkata bahwa Anda ingin pergi ke Waning-Waning krepe untuk menikmati Sun Moon Grass, bukan? Hal ini sangat jarang terjadi. Bahkan jika Anda masuk, Anda mungkin tidak dapat menemukan Sun Moon Grass. Tapi di sekte krepe mirtel kami dahulu kala, ada kebanggaan surga yang memperoleh sebatang rumput matahari dan bulan di bulan pudar, dan ada catatan lokasi di mana dia memperoleh rumput matahari dan bulan. Ekspresi Zua Wen berubah, lalu dengan bersemangat bertanya, sekte krepe mirtel Anda memiliki catatan lokasi rumput matahari dan bulan. Namun segera, Zua Wen menjadi tenang. Dia memandang Yun Chuyu dan melanjutkan, Mari kita ubah kondisinya. Saya tidak ingin menjadi murid sekte krepe mirtel Anda. Ada terlalu banyak batasan, dan saya tidak menyukainya. Yun Chuyu mengertakan gigi dan berkata, Kamu bisa menjadi tetua tamu di sekte krepe mirtel kami. Kami tidak akan membatasimu. Setelah beberapa waktu, wilayah Brahma Agung akan mengadakan turnamen galaksi untuk menentukan tingkatan galaksi. Pemimpin sekte dari sekte krepe mirtel kami terluka parah, dan tidak mungkin baginya untuk pulih sebelum turnamen galaksi. Terlebih lagi, dalam ribuan tahun terakhir, sekte krepe mirtel belum menghasilkan kejeniusan yang luar biasa. Untuk mempertahankan status galaksi kelas 2, aku butuh bantuanmu. Zua Wen mengangguk. Tampaknya Yun Chuyu mengundangnya untuk bergabung dengan sekte krepe mirtel karena masalah ini. Tampaknya Yun Chuyu mengira Zua Wen memiliki kemampuan untuk membunuh Dewa Tiga Bencana Sejati, itulah sebabnya dia mengundangnya dengan begitu kuat. Selain itu, Zua Wen sangat membutuhkan catatan lokasi rumput matahari dan bulan. Bagaimanapun, sekte waning krepe mirtel adalah tempat yang asing baginya, dan penuh dengan bahaya. Selain itu, rumput matahari dan bulan sangat langka, dan apakah dia dapat menemukannya masih belum diketahui. Jika ada catatan lokasi rumput matahari dan bulan, peluangnya mendapatkan rumput matahari dan bulan akan sangat meningkat. Dikatakan bahwa untuk menggunakan susunan transmisi di bidang bintang Inti Domain Davan, seseorang harus menjadi anggota kekuatan di bidang bintang atau seorang kultifator yang telah menetap di bidang bintang. Apakah itu benar? Zua Wen bertanya lagi. Itu benar, tapi pada akhirnya, itu karena murid-murid kekuatan di bidang bintang semuanya memiliki token transmisi yang sesuai. Dulu, sekte krepe mirtel juga merupakan salah satu dari seratus sekte besar di bidang bintang, dan sekte ini juga memiliki token transmisi seperti itu, tetapi tidak banyak yang tersisa. Jika Anda dapat membantu sekte krepe mirtel kali ini, saya bersedia memberi Anda sisa token transmisi di sekte krepe mirtel, kata Yun Chuyu buru-buru. Mendengar ini, tatapan Zua Wen berubah serius. Dia menganggup dan menyetujui permintaan Yun Chuyu. Bagaimanapun, dia adalah pendatang baru dan tidak tahu banyak tentang Domain Davan. Meskipun sekte krepe mirtel telah menurun, sekte ini pernah menjadi salah satu dari seratus sekte besar di bidang bintang Inti Domain Davan, jadi sekte tersebut pasti tahu lebih banyak daripada dia. Bergabung dengan sekte krepe mirtel bukanlah hal yang buruk. Selain itu, dia hanya seorang tetua tamu dan bukan murid dari sekte krepe mirtel. Dia tidak terikat oleh sekte krepe mirtel, jadi dia masih bisa menerima ini. Melihat Zua Wen menganggup, Yun Chuyu tersenyum. Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Zua Wen, terima kasih. Saat saya kembali ke sekte krepe mirtel kali ini, saya akan melaporkan masalah Anda kepada pemimpin sekte. Saya pikir pemimpin sekte akan setuju dengan saran saya. Yun Chuyu juga melihat ekspresi terkejut di mata Zua Wen. Dia sangat jelas tentang pesonanya sendiri. Umumnya, kultifator laki-laki lainnya akan tercengang dan terpanas saat melihatnya. Dia sudah lama terbiasa dengan ekspresi seperti itu. Namun, ketika Zua Wen tampak terkejut, diam-diam dia merasa senang. Bagaimanapun, Zua Wen berbeda dari kultifator biasa lainnya. Dia belum pernah melihat Dewa Surgawi Puncak yang bisa membunuh Dewa Tiga Bencana Sejati Biasa. Bahkan para jenius luar biasa dari sepuluh sekte terkuat di domain Davan belum tentu mampu melakukannya. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Yun Chuyu secara alami tidak menganggap tinggi para kultifator biasa, tetapi di dalam hatinya, Zua Wen telah diklasifikasikan sebagai seorang jenius yang luar biasa dari sepuluh sekte besar. Selain itu, dia memiliki kesan yang baik terhadap Zua Wen. Tentu saja, diam-diam dia senang karena Zua Wen terpesona oleh kecantikannya. Zua Wen kembali sadar dan mengangguk. Ayo kembali ke kota Brahmafin dulu. Meskipun Yun Chuyu cantik, Zua Wen hanya terpana dan mengaguminya. Dia tidak memiliki pemikiran yang tidak patut. Bagaimanapun, hatinya tidak ada di sini. Saat dia berbicara, Zua Wen membawa Yun Chuyu dan Sao Tong menjauh dari tempat ini. Setelah memasuki kota Brahmafin, kelompok tiga orang Zua Wen berjalan langsung ke susunan teleportasi. Namun, mereka bertemu dengan tamu tak diundang di susunan teleportasi. Hong San. Zua Wen menyipitkan matanya dan menatap dingin ke wanita berjubah merah yang berdiri di samping susunan teleportasi. Namun, perhatian utama Zua Wen terfokus pada tetua berjubah hijau di samping Hong San. Penatua ini berusia sekitar 70 tahun. Dia penuh energi dan wajahnya bersinar. Aura di tubuhnya seluas laut. Orang ini jelas merupakan ahli langit hampa. Pemilik perusahaan perdagangan Jiang Hong, Wu Han, kata Yun Chuyu dengan wajah pucat. Ekspresi Sao Tong juga sangat jelek. Mereka tidak menyangka ahli Void Sky dari perusahaan perdagangan Jiang Hong, Wu Han, akan datang. Kali ini, mereka tidak bisa pergi. Hong San terkekeh dan perlahan berjalan di depan Zua Wen. Dia mengamati Zua Wen dan berkata, Anak kecil, mengapa kamu terburu-buru pergi? Tidakkah kamu ingin mengucapkan selamat tinggal padaku sebelum kamu pergi? Zua Wen berkata dengan dingin, Nona Hong San, sepertinya kita tidak sedekat itu, bukan? Terlebih lagi, aku telah memberimu banyak jusro api dan vena biji kuning hitam. Saya pikir kami tidak berhutang apapun satu sama lain. Melihat sikap dingin Zua Wen, mata indah Hong San membeku, dan hatinya terasa hampa. Dia kemudian memandang Yun Chuyu dan Sao Tong, yang berdiri di samping Zua Wen, dan berkata sambil tersenyum, sekarang aku memiliki dua wanita cantik di sisiku, pria kecil ini. Hong San ingin melanjutkan tetapi segera diselah oleh Zua Wen. Apa yang ingin Anda katakan? Katakan saja, saya sedang terburu-buru. Tubuh halus Hong San bergetar dan mata indahnya memerah. Dia berkata dengan marah, kamu tidak mau bicara denganku. Saat dia berbicara, Hong San berjalan ke sisi lelaki tua itu dengan kesal dan mengabaikan Zua Wen. Wu Han melirik Hong San dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Hong San dalam keadaan menyedihkan di depan seorang pria. Kamu adalah Zua Wen, kan? Mengenai masalah Anda menculik cucu perempuan saya, saya tidak akan menentang Anda. Kali ini, saya di sini atas nama perusahaan perdagangan Jiang Hong untuk mengundang Anda bergabung dengan perusahaan kami. Selama Anda bergabung dengan perusahaan perdagangan Jiang Hong kami, Anda akan segera menerima perlakuan dari seorang penatua, kata Wu Han sambil tersenyum. Zua Wen terkejut. Saat dia hendak menolak, tawa keras tiba-tiba terdengar. Sekelompok orang berjalan dari belakang Zua Wen. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria paruh baya yang tegap. Zua Wen akrab dengan pria berpakaian hitam di samping pria paruh baya itu. Dia adalah pemimpin kelompok yang memimpin konvoy keluar dari kota Fansa. Wu Han, kamu benar-benar tidak baik. Kamu sebenarnya diam-diam merekrut orang di belakangku. Pria paruh baya itu berjalan dengan gaya berjalan yang agung dan datang ke depan Zua Wen. Dia memandang Zua Wen dengan tatapan membara. Wu Pengfei, apa maksudmu datang tanpa diundang? Wu Han mendengus dingin. Zua Wen mengamati pria paruh baya di depannya. Saat dia melihat pria berpakaian hitam itu, dia sudah menebak identitas pria paruh baya itu. Dia adalah pemilik perusahaan Dasling Light Trading, Wu Pengfei. Tidak buruk, sepertinya kultivasi Anda telah meningkat sejak setahun yang lalu. Zua Wen, saya adalah pemilik perusahaan Dasling Light Trading, Wu Pengfei. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia bergabung dengan perusahaan Dasling Light Trading kami. Untuk mengungkapkan ketulusan saya, hal-hal ini akan menjadi hadiah pertemuan kami untuk bergabung dengan perusahaan dagang kami. Saat dia berbicara, Wu Pengfei mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Zua Wen dengan santai memeriksanya dan menyadari bahwa ada total 50 juta batu dewa, sebatang obat dewa tingkat 6, selusin batang obat dewa tingkat 5, dan pedang dewa tingkat senjata dewa sejati tingkat atas. Perasaan ilahi Wu Han sangat kuat. Begitu Zua Wen membuka kantong penyimpanan, dia juga memperhatikan isi kantong penyimpanan. Dia mengutup dalam hatinya dan buru-buru mengeluarkan kantong penyimpanan yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, Zua Wen, untuk mengungkapkan ketulusan perusahaan perdagangan Jiang Hongkami, ini adalah hadiah selamat datang karena telah bergabung dengan perusahaan perdagangan Jiang Hongkami. Zua Wen mengambil tas penyimpanan Wu Han dan menemukan bahwa sebenarnya ada 80 juta batu ilahi di dalamnya. Tidak hanya itu, ada dua batang ramuan dewa tingkat 6, 20 batang ramuan dewa tingkat 5, dan dua pedang dewa tingkat dewa sejati bermutu tinggi. Terlepas dari apakah itu Wu Han atau Luopeng Fei, hadiah pertemuan yang mereka berdua berikan sangatlah berharga. Bahkan dewa tiga bencana sejati biasa pun mungkin tidak bisa mengambil begitu banyak barang sebagai hadiah. Namun, keduanya adalah ahli Void Sky dan pemilik perusahaan dagang. Tentu saja, mereka kaya dan sombong. Mereka tidak merasakan tekanan sama sekali. Terlepas dari apakah itu Wu Han atau Luopeng Fei, mereka tahu dari Hong San dan pria berpakaian hitam bahwa Zua Wen telah melukai kepala keluarga Song, Song Jia Hao, setahun yang lalu ketika dia berada di panggung dewa langit akhir. Mereka segera menyadari betapa mengerikannya Zua Wen. Mereka pasti harus mengikat kejeniusan seperti itu. Kedepannya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan perusahaan dagang. 1959 Sekte Krepe Myrtle Entah itu Wu Han atau Luopeng Fei, pemahaman mereka tentang kehebatan pertempuran Zua Wen sama seperti satu setengah tahun yang lalu. Jika mereka tahu bahwa Zua Wen telah membunuh Song Jia Hao belum lama ini, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki. Zua Wen tidak terlalu peduli dengan batu dewa. Dia memiliki kumpulan jusro api, dan nilainya tidak dapat diukur. Jika dia kekurangan batu dewa, dia hanya perlu menjual sebagian jusro api untuk mendapatkan batu dewa dalam jumlah besar. Adapun ramuan ilahi, Zua Wen juga tidak kekurangannya. Tanah surga Wichiyun sangat efektif. Zua Wen sudah memiliki dua ramuan dewa tingkat tujuh yang layu dan telah dihidupkan kembali. Ramuan dewa tingkat enam saja tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Adapun artefak dewa sejati, tidak perlu membicarakannya. Zua Wen benar-benar bisa menggunakan batu dewa untuk membelinya. Baginya, hal itu tidak memiliki daya tarik sama sekali. Namun, Wu Han dan Luopeng Fei adalah ahli langit hampa, jadi Zua Wen tidak bisa tidak memberi mereka muka apapun. Dia berpikir sejenak, lalu menangkupkan tangan ke arah mereka berdua. Senior, saya pada dasarnya tidak disiplin dan tidak ingin terikat. Jadi, tolong ambil kembali kedua barang ini. Setelah menyimpan kantong penyimpanan, Wu Han dan Luopeng Fei mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Zua Wen dan Luopeng Fei akan menolak mereka. Haha, karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Setelah mengatakan itu, Wu Han membawa Hong San keluar dari formasi teleportasi dengan sangat mudah. Luopeng Fei memandang Zua Wen dengan acuh-ta'acuh, lalu meninggalkan barisan transportasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zua Wen mengerutkan kening, tapi tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata pada Sao Tong dan Yun Chuyu, ayo pergi. Setelah menyerahkan sejumlah batu suci, mereka bertiga masuk ke dalam barisan transportasi. Susunan transportasi ini dikendalikan oleh arcana masters yang menjaga susunan tersebut. Apalagi tarifnya berdasarkan jarak. Galaksi Ziwei cukup jauh dari bintang Brahma Fin, tetapi Zua Wen menghabiskan 10.000 batu dewa. Ketika Zua Wen membuka matanya, dia menemukan bahwa yang muncul di hadapannya adalah langit berbintang yang gelap gulita. Langit berbintang ini sangat gelap, dan tidak banyak bintang di sekitarnya. Saat itu gelap dan dingin. Ini adalah sistem kaisar bintang. Zua Wen melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada sistem bintang di sekitarnya. Oh tidak, ini bukan galaksi Ziwei. Ini masih wilayah perbatasan. Yun Chuyu menunjuk ke titik cahaya di kejauhan. Titik cahaya itu adalah bintang Brahma Fin. Hati Zua Wen bergetar, dan dia segera memanggil Yun Chuyu dan Sao Tong ke dalam cincin rohnya. Kemudian, dia membentangkan sayap naga obornya dan berubah menjadi bayangan ungu yang terbang ke langit berbintang di kejauhan. Tidak lama setelah Zua Wen menghilang, sebuah tangan yang menakutkan tiba-tiba menghantam, dan ruang di mana Zua Wen berada beberapa saat yang lalu langsung terdistorsi dan runtuh. Melihat tangan menakutkan di belakangnya, ekspresi Zua Wen menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kekuatan ini jelas bukan kekuatan dewa sejati, melainkan kekuatan dewa kekosongan. Zua Wen segera memahami alasannya, kemungkinan susunan teleportasinya tidak salah. Sebaliknya, seseorang telah merusak susunan teleportasi. Hanya Wuhan dari perusahaan perdagangan Jiang Hong dan Luo Pengfei dari perusahaan perdagangan cahaya menyelaukan yang mampu merusak susunan teleportasi. Bang! Saat tangan di belakangnya terulur, langit berbintang di atas kepala Zua Wen terbelah, dan tangan menakutkan lainnya terulur. Aura tangan ini benar-benar berbeda dengan aura tangan pertama. Jelas itu bukan orang yang sama. Saat ini, hati Zua Wen tenggelam. Dia takut dia menghadapi situasi terburuk yang mungkin terjadi. Luo Pengfei dan Wuhan kemungkinan besar akan bergabung untuk menghadapinya. Dua ahli Voidsky yang hebat sebenarnya telah bergabung untuk menghadapi junior seperti dia. Zua Wen sedikit marah di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kemungkinan besar Hong San telah mengatakan sesuatu kepada Wuhan yang membuat Wuhan curiga bahwa dia masih memiliki banyak Jusro Api di tubuhnya. Jusro Api memiliki efek meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang untuk sementara, dan juga sangat menarik bagi para ahli langit hampa. Bahkan ahli langit hampa pun tidak akan mampu menolak genangan Jusro Api. Kedua lelaki tua ini, dan perempuan jalang itu, Hong San. Mata Zua Wen dipenuhi api. Dia merentangkan sayap naga obornya hingga ekstrim, dan pada saat yang sama, dia menambahkan kekuatan niat Dao ke sayap naga obor. Setelah menerima kekuatan Dao Inten, bayangan naga obor di sayap sepertinya telah disuntik dengan stimulan, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Bang! Zua Wen nyaris lolos dari kejaran tangan besar itu, tetapi angin kencang yang dibentuk oleh tangan besar yang melesat melintasi langit berbintang membombardir dadanya dengan keras, menyebabkan dia merasa seperti tersengat listrik. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Eh, dia benar-benar mengelak. Suara terkejut datang dari kehampaan, dan kemudian kedua tangan besar itu bersatu dan mengejar Zua Wen. Karena tidak punya pilihan lain, Zua Wen melepaskan Dao Inten tingkat kelimanya. Dao Inten ungu pekat mengelilingi tubuhnya sebelum akhirnya mengembun pada sayap di belakang punggungnya, mewarnai sayap Thor Dragon menjadi ungu. Kecepatan Zua Wen tiba-tiba meningkat lima kali lipat, dan dua tangan besar yang awalnya dekat dengan Zua Wen benar-benar diguncang olehnya. Anak ini benar-benar punya rahasia. Dia benar-benar bisa menyempurnakan sisa sayap naga obor sejauh ini. Juga, kekuatan macam apa yang dimaksud dengan niat ungu ini? Saya belum pernah melihat kekuatan niat ungu ini di alam Brahma Agung. Suara lain datang dari langit berbintang, tapi penuh dengan keserakahan. Meskipun Zua Wen menggunakan Dao Inten tingkat kelima dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dua indera ilahi yang menyapu dari langit berbintang dengan kuat mengunci dirinya. Jika dia tidak menyingkirkan kedua indera ilahi ini, Zua Wen tidak akan bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, Zua Wen segera melepaskan jarum ilahi asimilasi jiwa. Indera ilahi yang awalnya terkunci pada Zua Wen semuanya ditelan oleh jarum ilahi asimilasi jiwa. Namun, Zua Wen juga mengetahui kekuatan dari dua ahli langit void yang hebat, jadi dia tidak membiarkan jarum ilahi asimilasi jiwa mengikuti indera ilahi untuk menusuk ke arah pemilik indera ilahi. Sebaliknya, dia mengendalikan jarum ilahi asimilasi jiwa untuk menyerap semua indera ilahi yang mengelilinginya. Apa, apakah jarum ilahi ini dimurnikan dari pasir ilahi galaksi Ametis Agung? Itu benar-benar menelan indera ilahi. Pada saat ini, suara di langit berbintang terdengar lagi, tetapi suara itu sangat terkejut. Setelah indera ilahi sepenuhnya ditelan oleh jarum ilahi asimilasi jiwa, Zua Wen langsung menghilang di tempat seperti bayangan ungu. Zua Wen praktis terus-menerus mendesak sayap naga obor, dan dia tidak berani berhenti sama sekali. Setelah terbang selama sekitar setengah bulan, dia menyadari bahwa dia telah benar-benar melepaskan diri dari dua ahli langit void, dan baru kemudian dia menghela nafas lega. Wu Han, Luo Pengfei, karena kamu benar-benar berselisih denganku, jangan salahkan aku, Zua Wen, karena kembali ke bintang brahma kamu di masa depan. Zua Wen bergumam dengan suara rendah, lalu dia menemukan Yun Chuyu dan Sao Tong. Kakak Zuo, apakah kita berhasil melarikan diri? Sao Tong bertanya. Zua Wen mengangguk, lalu dia melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa sekelilingnya masih gelap gulita, dan dia berkata tanpa daya, meskipun kita telah menyingkirkan Luo Pengfei dan Wu Han, sepertinya aku tersesat. Yun Chuyu melihat sekeliling, lalu mengeluarkan slip giok, membukanya, dan berkata, kita harusnya sampai di sini. Meskipun kita masih di perbatasan, kita tidak jauh dari perbatasan. Namun, bagaimana kabarmu begitu cepat? Ini baru setengah bulan, dan kamu sudah sampai di perbatasan. Daerah perbatasan di sekitar bintang Brahma sangat luas, dan dibutuhkan waktu lebih dari sepuluh tahun untuk meninggalkan perbatasan dengan piringan bintang. Namun, Zua Wen baru tiba dalam waktu setengah bulan, jadi tidak heran jika Yun Chuyu begitu terkejut. Zua Wen tersenyum malu, lalu dengan santai mengarang cerita tentang dia yang memiliki pesawat luar angkasa setingkat senjata Dewa Sejati. Yun Chuyu dengan bijaksana tidak bertanya lagi. Tempat terdekat dari sini adalah galaksi Hark. Ini adalah galaksi kelas 1, dan ada juga susunan teleportasi di dalamnya. Setelah kita memasuki galaksi ini, kita seharusnya bisa berteleportasi kembali ke bintang Kaisar. Kata Yun Chuyu dengan tenang. Zua Wen tidak membuang waktu. Dia memanggil Flambis dan membawa mereka bertiga ke Hark Galaxy di peta bintang. Dua bulan kemudian, Flambis memasuki Hark Galaxy sesuai jadwal. Saat Flambis memasuki Hark Galaxy, itu menarik perhatian penguasa Hark Galaxy, Hark. Setelah mengetahui bahwa Zua Wen dan dua lainnya adalah murid dari sekte Krepemirtle, Hark sangat antusias. Dia bahkan membebaskan biaya penggunaan susunan teleportasi. Cahaya putih dari susunan teleportasi memudar, dan Zua Wen membuka matanya sekali lagi. Dia menemukan bahwa apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah benua besar dengan banyak bangunan berdiri tegak di atasnya. Di sekeliling benua ada banyak sekali bintang yang berkelap-kelip. Jelas sekali bahwa benua ini terletak di pusat galaksi. Saudara Zua, benua ini adalah sekte Krepemirtle, dan galaksi ini adalah sistem bintang kaisar. Kembali ke rumah lamanya, suasana hati Sao Tong sedang baik. Matanya yang indah melengkung menjadi bulan sabit, dan bahkan Yun Chuyu tidak bisa menahan senyum. Kakak senior Yun, kakak senior Sao, kamu akhirnya kembali. Seorang wanita dengan sedikit lemak bayi berdiri di luar susunan teleportasi, menatap Sao Tong dan Yun Chuyu dengan heran. Huai Tong, bagaimana kabar pemimpin sekte? Yun Chuyu tersenyum sambil menatap wanita gemuk di depannya. Tak disangka, mata wanita itu langsung memerah. Dia terisak dan berkata, Tetua Agung dan yang lainnya mengatakan bahwa pemimpin sekte akan segera meninggal. Mereka juga mengatakan bahwa upacara promosi pemimpin sekte akan diadakan dalam beberapa hari. Apa? Apakah Tetua Agung mengatakan itu? Atau apakah para tetua lainnya setuju? Dan siapa yang dipromosikan menjadi pemimpin sekte? Wajah cantik Yun Chuyu sedikit berubah. Tiga tetua lainnya juga setuju. Orang yang dipromosikan menjadi pemimpin sekte kali ini adalah putra tetua Agung, Zhao Yang. Huai Tong tergagap. Keterlaluan. Pemimpin sekte belum mati, dan Zhao Yin ini terlalu lancang. Dia sebenarnya berani mengadakan upacara promosi pemimpin sekte secara terbuka. Apakah dia sama sekali tidak menghormati pemimpin sekte? Tidak. Aku harus pergi menemui pemimpin sekte. Saat dia berbicara, Yun Chuyu buru-buru meninggalkan tempat itu. Kakak senior, jangan pergi. Ola pemimpin sekte telah ditutup oleh tetua Agung. Dia mengatakan bahwa pemimpin sekte hanya menginginkan kedamaian dan ketenangan, dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Jika tidak, dia akan dihukum sesuai dengan aturan sekte, kata Huai Tong buru-buru. Kakak Zhao, tetua pertama itu selalu mendambakan posisi guru sekte kita. Namun, guru sekte kita tidak melakukan apapun terhadap tetua pertama karena fakta bahwa dia adalah seorang veteran dari dua generasi dan dekat dengan guru sekte sebelumnya. Kali ini, pemimpin sekte terluka parah di luar karena kecelakaan, dan sekarang tetua Agung ingin main-main. Pemimpin sekte hanya terluka parah dan tidak mati, dan tetua Agung ingin mempromosikan pemimpin sekte baru. Dia pada dasarnya memperlakukan pemimpin sekte kita seperti orang mati. Kakak senior Yun tidak akan mendapatkan apapun dengan pergi ke Ola pemimpin sekte kali ini. Ayo pergi bersama. 1960 Pemimpin sekte dari sekte Krepe Myrtle Zuawan mengangguk. Bahkan jika Sao Tong tidak menyebutkannya, Zuawan sudah berencana untuk bertemu dengan pemimpin sekte dari sekte Krepe Myrtle. Dia telah mendengar dari Yun Chuyu bahwa catatan dan buku kuno dari sekte Krepe Myrtle semuanya berada di tangan pemimpin sekte dari sekte Krepe Myrtle. Oleh karena itu, jika dia menginginkan catatan spesifik dari ramuan matahari dan bulan yang disebutkan Yun Chuyu, dia harus menemukan pemimpin sekte dari sekte Krepe Myrtle. Zuawan dan Sao Tong mengikuti di belakang Yun Chuyu. Namun, Zuawan memperhatikan bahwa meskipun banyak murid sekte Krepe Myrtle lewat di sepanjang jalan, tidak satupun dari mereka menyapa Yun Chuyu. Bahkan, beberapa dari mereka menghindari tatapannya. Ekspresi Yun Chuyu sangat muram. Dia juga menyadari ada yang tidak beres dengan murid-murid di sekitarnya. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ekspresi aneh dari murid-murid ini pasti karena tetua yang hebat. Sepanjang jalan, ketika Yun Chuyu tiba di depan ola pemimpin sekte, seorang pemuda anggun menghalangi jalannya. Pria muda ini sangat tampan, tipe yang bisa dengan mudah membuat gadis-gadis pemula tergila-gila padanya. Di samping pemuda itu berdiri dua lelaki tua dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kedua lelaki tua itu memandang Yun Chuyu dengan acuh-ta'acuh. Mereka sama sekali tidak berniat menyapanya. Zuawan berdiri di belakang Yun Chuyu dan mengamati tiga orang di depannya. Kultivasi pemuda itu sama dengan Yun Chuyu, di puncak alam dewa surgawi. Adapun dua lelaki tua di sampingnya, mereka berdua adalah dewa sejati bencana pertama. Bukankah ini kakak perempuan senior kita yang hebat? Kamu sudah keluar begitu lama. Apakah Anda mendapatkan ganoderma kuning mendalam Icevlem? Pemuda itu mengamati Yun Chuyu, tatapannya sangat kurang ajar. Zhao Yang, kamu terlalu kurang ajar. Kakak senior Yun adalah kakak perempuanmu. Beraninya kamu begitu kurang ajar dan menghalangi jalan kami. Sao Tong berkata dengan dingin. Zhao Yang memandang Sao Tong dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, apakah saya berbicara dengan Anda? Lalu, dia menatap Yun Chuyu dan melanjutkan, apa? Kakak perempuan senior yang hebat, apakah kamu tidak menyelesaikan tugas yang diberikan kepadamu oleh pemimpin sekte? Anda harus tahu bahwa pemimpin sekte memberi Anda 30 juta batu dewa. Jika Anda tidak mendapatkan ganoderma kuning mendalam Icevlem, serahkan 30 juta batu dewa. Mata indah Yun Chuyu terlihat dingin dan dia berkata dengan dingin, aku sudah membeli ganoderma kuning mendalam Icevlem, tapi kenapa aku harus memberikannya padamu? Apakah Anda memenuhi syarat untuk menghilangkan ganoderma kuning mendalam Icevlem? Zhao Yang tidak menganggapnya serius dan berkata dengan enteng, tiga hari kemudian, upacara penggantian Master Sekte akan diadakan. Pada saat itu, saya akan menjadi Master Sekte yang baru. Apakah menurut Anda saya memenuhi syarat? Yun Chuyu berkata dengan dingin, tanpa persetujuan dari pemimpin sekte, apa hakmu meminta ganoderma kuning misterius kobaran es? Mata Zhao Yang menjadi dingin. Dia berkata, Elder Cheng, bagaimana kita harus menghadapi mereka yang menyinggung atasan mereka? Salah satu tetua berjubah putih mencibir, tangkap dia dan kunci dia di penjara bawah tanah untuk merenungkan kesalahannya. Wajah cantik Yun Chuyu pucat karena marah. Dia menunjuk ke arah Zhao Yang dan berkata, Zhao Yang, kamu terlalu lancang. Kamu belum menjadi pemimpin sekte. Orang yang menyinggung kamu adalah kamu, bukan aku. Zhao Yang tidak peduli sama sekali dan berkata, Apa? Hanya masalah waktu sebelum saya menjadi master sekte. Mengapa kamu begitu tidak puas? Mungkinkah Anda mendambakan posisi sekte master? Zhao Yang, kecuali Anda mengizinkan kami menemui master sekte, jika master sekte secara pribadi setuju untuk membiarkan Anda sukses sebagai master sekte yang baru, maka saya tidak keberatan. Namun, jika Anda berbohong, jangan salahkan saya karena menjadi kasar. Yun Chuyu sudah tenang saat ini. Zhao Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak perempuan tertua, Master sekte terlalu lelah saat ini. Dia belum ingin bertemu siapapun. Dia membutuhkan ganoderma kuning misterius kobaran es. Serahkan dulu. Saat master sekte tidak ada aku tidak lelah lagi. Aku akan menyerahkannya padanya. Yun Chuyu mengabaikan Zhao Yang dan berjalan lurus menuju istana master sekte. Karena kakak perempuan tertua tidak menghormati hukum, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Penatua Cheng, bawa dia. Zhao Yang menatap sesepuh berjubah putih itu. Yang terakhir menganggup dan segera membentuk cakar dengan tangan kanannya, meraih Yun Chuyu. Kekuatan Dewa Bintang yang mengerikan melonjak, membentuk cakar raksasa tak terlihat yang menyelimuti seluruh tubuh Yun Chuyu. Zhuo Wen berdiri diam di belakang. Dia ingin melihat kekuatan Yun Chuyu. Penatua Cheng tidak terlalu kuat, dan dia tidak memiliki aura bencana guntur pada dirinya. Kekuatannya sangat biasa. Dia ingin melihat seberapa kuat Yun Chuyu. Yun Chuyu berdiri dengan tenang, sama sekali tidak takut dengan serangan tetua berjubah putih itu. Tangannya yang seperti batu giok membentuk telapak tangan, dan dia mendorongnya ke atas. Telapak tangannya menjadi hembusan angin yang menghantam cakar sesepuh berjubah putih itu. Suara seperti guntur yang teredam terdengar. Kaki Yun Chuyu menegang, dan dia tidak beranjak dari tempatnya. Tetua berjubah putih itu mengeluarkan erangan teredam dan mundur puluhan langkah. Wajah keriputnya sedikit suram. Tetuai, pergilah juga. Yun Chuyu terlalu lancang. Dia tidak hanya menyinggung atasannya, tapi dia bahkan menyerang sesama muridnya. Dia benar-benar tercela, kata Zhao yang buru-buru. Tetua berjubah hitam yang berdiri di sisi lain menganggup dan berubah menjadi bayangan hitam, menyerang Yun Chuyu dari belakang. Tetua berjubah putih yang mundur seperti angin puyuh, menyapu ke arah Yun Chuyu dari depan, membentuk serangan menjepit dengan tetua berjubah hitam. Tercela. Wajah cantik Sao Tong memerah, dan matanya yang indah dipenuhi amarah. Saat dia hendak menerkam ke depan, dia dihentikan oleh Zua Wen. Kakak Zua Wen, kamu, Sao Tong memandang Zua Wen dengan bingung. Zua Wen tersenyum dan berkata, kakak perempuan tertuamu tidak lemah. Dua potong sampah tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Suara Zua Wen tidak lembut, jadi secara alami terdengar oleh tetua berjubah hitam dan tetua berjubah putih yang menyerang Yun Chuyu dari kedua sisi. Ketika mereka mendengar Zua Wen menyebut mereka sampah, mata kedua tetua itu dipenuhi amarah. Mereka sangat marah hingga tubuh mereka gemetar, dan tubuh mereka memperlihatkan celah. Mata indah Yun Chuyu bersinar, dan dia segera memahami celah yang diungkapkan kedua tetua karena kemarahan mereka. Kaki Yun Chuyu yang seperti batu giok menendang tanah, dan pinggang rampingnya berputar seperti baling-baling. Tangannya membentuk telapak tangan, dan dia melambaikannya. Energi Dewa Bintang yang kuat bagaikan riak takasat mata yang menghancurkan celah kedua tetua. Bang! Bang! Dua erangan teredam terdengar, dan ekspresi kedua tetua sedikit berubah. Mereka dikirim terbang, dan mereka jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Yun Chuyu memandang Zua Wen. Dia adalah wanita yang cerdas, dan dia tahu bahwa Zua Wen sengaja mengeluarkan suara untuk mengalihkan perhatian kedua tetua itu. Ayo masuk! Kita tidak perlu memperhatikan sampah ini. Zua Wen berkata dengan tenang dan berjalan menuju aola pemimpin sekte. Sebelumnya, dia telah menggunakan sapeles all life untuk sementara waktu membingungkan kedua tetua. Kalau tidak, Yun Chuyu tidak akan mampu mengalahkan kedua tetua itu dengan mudah saat dia bertarung melawan mereka berdua sendirian. Zua Wen membuka mulutnya, tapi dia tidak berani membantah. Kedua tetua itu telah terluka parah oleh Yun Chuyu, dan dia jelas bukan tandingan Yun Chuyu. Bahkan jika dia marah pada Zua Wen karena menyebutnya sampah, dia hanya bisa menahannya dalam diam. Yun Chuyu terkikik, dan matanya yang indah menatap sosok Zua Wen. Untuk pertama kalinya, dia merasa pemuda dingin di depannya memiliki sisi humor. Ada batasannya. Ketika mereka mendekati pintu istana pemimpin sekte, Zua Wen mengulurkan tangan untuk menghentikan Sao Tong dan Yun Chuyu. Saudara Zuo, ini adalah batasan yang dibuat oleh pemimpin sekte. Ini untuk mencegah penjahat manapun di sekte melakukan sesuatu yang merugikan pemimpin sekte saat dia terluka, kata Sao Tong, dengan sengaja menatap Zhao Yang, yang tidak jauh darinya. Pergi, dengan ekspresi jelek. Yun Chuyu melangkah maju dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Pembatasan yang awalnya menutupi pintu perlahan terbuka, dan celah setinggi seseorang muncul. Dia membuka pintu dan melangkah ke istana pemimpin sekte. Zua Wen dan Sao Tong mengikuti dari belakang. Ketika mereka bertiga memasuki istana pemimpin sekte, pembatasan kembali ke keadaan semula. Huff, jadi metode pembatasan itu benar-benar diberikan kepada Yun Chuyu. Sepertinya pemimpin sekte tidak mempercayai kita, Gumam Zhao Yang pelan sambil mengerutkan kening. Namun, aku punya caraku sendiri untuk merusak reputasimu. Setelah mengatakan ini, mata Zhao Yang menjadi dingin, dan dia segera pergi bersama kedua tetua itu. Di dalam istana pemimpin sekte, itu bukanlah aola biasa. Sebaliknya, itu adalah dunia es dan salju. Udara dingin yang pekat masuk, dan bahkan Zua Wen pun merasa kedinginan. Itu adalah rasa dingin yang menembus jauh ke dalam tulangnya. Di tengah aola, ada kolam es yang sangat besar. Delapan dinding es besar berdiri mengelilingi kolam es. Chuyu, kamu kembali. Dari dalam kolam es terdengar suara tua seorang wanita. Zua Wen tidak sembarangan memperluas akal sehatnya untuk menyelidikinya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kolam es. Di antara celah dinding es, dia melihat sosok cantik yang samar-samar terlihat di kolam es. Sosok ini mengenakan kerudung berwarna biru es dan duduk di kolam es dengan punggung menghadap mereka. Yun Chuyu dan Sao Tong membungku hormat dan berkata, Salam, pemimpin sekte. Sosok itu tetap tak bergerak, duduk di kolam es seperti patung es. Pada saat yang sama, Yun Chuyu mengeluarkan ganoderma kuning misterius api beku dari cincin rohnya dan meletakkannya di luar dinding es. Pemimpin sekte, Chuyu tidak mengecewakanmu dan membawakan ganoderma kuning misterius api beku. Ganoderma kuning misterius api beku perlahan melebur ke dalam dinding es, lalu naik dari dasar kolam es dan mendarat di samping sosok itu. Zua Wen memandang sosok itu dengan bingung. Ia menemukan bahwa sosok itu tidak bergerak dari awal hingga akhir, seolah-olah ia telah menyatu dengan kolam es. Siapa orang ini? Pemimpin sekte krepe Myrtle bertanya. Yun Chuyu berkata dengan hormat, pemimpin sekte, namanya adalah Zua Wen. Kali ini, berkat dialah aku dan saudari muda saudapat melarikan diri dari Brahma Finstar. Kemudian, Yun Chuyu menjelaskan secara singkat tentang Brahma Finstar. Pemimpin sekte krepe Myrtle terdiam beberapa saat, lalu niat membunuh yang mengerikan muncul darinya. Niat membunuh ini bahkan membuat Zua Wen menggigil. Dia yakin pemimpin sekte krepe Myrtle itu tidak sederhana. Zua Wen telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi niat membunuh yang begitu kuat. Kamu adalah Zua Wen, kan? Terima kasih telah menyelamatkan Chuyu dan Sao Tong. Jika bukan karena kamu, mereka tidak hanya tidak bisa mendapatkan ganoderma kuning misterius api beku, mereka bahkan akan kehilangan nyawa. Berbicara tentang ini, Zua Wen menemukan bahwa dinding es di depannya mulai menggeliat, dan kemudian biji hitam seukuran wastafel muncul. Ada sedikit warna ungu di permukaan biji ini, dan berkedip lembut. Ini adalah pasir ilahi galaksi ametis yang agung. Zua Wen melihat biji seukuran wastafel, pupil matanya menyusut menjadi jarum. Dia terkejut. Dia tahu betul betapa berharganya benda ini. Setelah jarum ilahi penyerap jiwanya dicampur dengan pasir ilahi galaksi ametis agung seukuran ibu jari, kekuatannya meningkat pesat. Tapi sekarang, yang muncul di hadapannya adalah pasir ilahi glorious ametis galaksi seukuran wastafel. Zua Wen belum pernah melihat pasir ilahi galaksi ametis agung yang begitu besar sebelumnya. Nilainya sungguh tidak dapat diperkirakan. Ini terlalu berharga, kata Zua Wen dengan ekspresi serius. Terima kasih telah menonton!